yang bersiap untuk menaklukkan kekuatan nuklir yang kuat, juga merasakan nafas kekacauan, dan segera wajahnya berubah drastis, merasa agak tidak nyaman. Dia telah melihat kekuatan kekacauan sebelumnya, dan bahkan burung Phoenix tidak dapat membantunya, jadi Yuanmi khawatir Lu Fan bukanlah lawannya. Memikirkan hal ini, Yuanmi dengan tegas berkata Tuan, saya akan bergandengan tangan dengan Anda untuk menanganinya. Gaya, nuklir kuat pelajar, tapi kamu, Tuan, aku adalah tubuh abadi, abadi, dan aku memiliki tubuh nuklir yang lemah untuk melindungiku. Meskipun tingkat kultifasiku mungkin tidak sebaik keos, tidak mungkin dia mengalahkanku dalam waktu singkat. Baiklah, mari kita bekerja secara terpisah, Tuan. Setelah memperhatikan Yuanmi dengan serius, Lu Fan berhenti berbicara omong kosong, dan mengambil inisiatif untuk membunuh keos dengan pedang Yuanmi. Au, wah, kamu bukan lawanku. Yang terbaik adalah tidak menggunakan gagasan tenaga nuklir yang kuat, atau aku akan membiarkanmu mati. Melihat Lu Fan telah membunuhnya tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan, dia berkata dengan kacau, suaranya yang dingin bercampur dengan niat membunuh yang kuat, yang membuat orang bergidik. Aku baru saja melihatmu melawan Phoenix di lubang hitam. Aku akui bahwa masih ada celah besar antara kamu dan aku dalam hal kultifasi, tetapi aku masih ingin mencoba kemampuanku sendiri. Selain itu, kamu telah menjaga kekuatan nuklir yang kuat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun untuk menaklukkannya. Sekarang ia terpapar ke dunia, yang berarti nasibmu dengannya telah habis, dan tidak ada gunanya terus memaksanya. Jadi aku menyarankan kamu untuk menyerah. Melihat keos dengan mata dingin, Lu Fan berkata, bahkan mengetahui bahwa ada kesenjangan besar di antara mereka, dia masih belum yakin sikap kalah penuh percaya diri. Huff! Aku tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Dengan dengusan dingin menghina, keos tidak ingin terus berbicara omong kosong dengan Lu Fan, mengira itu hanya membuang-buang waktu. Jadi setelah kata-kata itu jatuh, wajah keos berubah kejam, dan saat berikutnya, dia bergegas dengan dominan, ingin menunjukkan warna pada Lu Fan. Menghadapi kekacauan yang mengancam, Lu Fan tidak bisa menahan napas dalam-dalam, meluruskan pikirannya, dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Dalam duel puncak, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan keos. Lagi pula, itu adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh Phoenix, jadi ketika menghadapinya, Lu Fan tidak berani bersembunyi dan mencubitnya sama sekali, dan melawannya dengan putus asa. Kekacauan ingin mengambil kekuatan nuklir yang kuat dan pergi dari sini secepat mungkin, lagi pula, jika dia terjerat lagi, keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya, jadi ketika dia menembak, dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan menembak dengan aura pembunuh, dengan ceroboh menyiksa Lu Fan sampai mati. Dalam imajinasinya, berurusan dengan Lu Fan, seekor semut yang basis kultifasinya hanya di alam dewa utama, dapat membunuhnya dengan paling banyak tiga atau dua gerakan, tetapi yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa setelah lebih dari sepuluh gerakan, Lu Fan masih dapat menanganinya dengan mudah kekacauan, yang pada awalnya tidak memperhatikan, menyadari bahwa Lu Fan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan. Tes-tes, aku benar-benar tidak melihat bahwa kultifasimu begitu kuat. Menatap lurus ke mata Lu Fan, kekacauan akhirnya memperbaiki sikapnya, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Terima kasih, meskipun aku tidak bisa melakukan apapun untukmu, tidak mungkin kamu membunuhku. Melihat Chaos dengan tenang dan percaya diri, Lu Fan berkata dengan tenang, dan siap untuk mengintegrasikan avatar dan dewa kapan saja, karena kekuatan Chaos terlalu kuat. Huff, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dengan dengusan dingin yang menghina, kekacauan mulai menjadi serius, meledak dengan aura pembunuh, dan tanpa ampun membunuh Lu Fan lagi. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa Chaos, yang menyerang lagi, bahkan lebih kuat, membuat Lu Fan tidak memiliki harapan hidup sama sekali. Segera, Lu Fan dipukul, dan dikirim terbang oleh tamparan Chaos, tubuhnya menabrak rawa dan memercikkan lumpur ke tanah, dan dia memuntahkan setegup darah tak terkendali. Dapatkan kekuasaan dan jangan memaafkan orang lain. Kekacauan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri hidup Lu Fan, dan kemudian berkonsentrasi untuk merebut kekuatan nuklir yang kuat. Lagi pula, baginya, Yuanmi hanyalah keberadaan seperti semut, dan dia bisa mengabaikannya sama sekali. Tanpa diduga, sebelum Chaos mendekat, cahaya pedang yang menantang langit muncul dari rawa, dan menebas ke arah Chaos dengan linglung. Pedang ini adalah pedang terkuat dari sembilan pedang Keitian. Kekacauan tidak menyangka Lu Fan bisa melepaskan serangan sekuat itu setelah terluka, dia langsung terpana, bingung, dan bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, kecepatan reaksinya sangat cepat, dan dia nyaris menghindari ujung tajam pedang Yuanmi. Memanfaatkan kesempatan ini, Lu Fan terbang dari rawa, tetapi dia malu dan terlihat sangat malu. Cektes, aku benar-benar tidak dapat melihat bahwa kamu memiliki ilmu pedang yang begitu kuat, kamu semakin membuatku takjub. Melihat Lu Fan dengan kaget, Chaos berkata dengan heran, ekspresi wajahnya berubah lagi dan lagi. Kamu juga tidak buruk, di antara para master yang pernah aku lawan di Changlan Universi, kamu setidaknya bisa berada di lima besar. Lu Fan dengan tenang menatap mata Chaos dan berkata tanpa rasa takut. Bukankah kamu dari alam semesta Changlan? Kekacauan menatap Lu Fan dengan mata aneh dan bertanya. Apakah ini sangat penting bagimu? Karena sangat sulit melawan Chaos hanya dengan avatar, jadi selanjutnya, di depan Chaos, Lu Fan melepaskan semua avatar lain dan tubuh utama, dan menyelesaikan transformasi. Dalam sekejap, basis kultifasi Lu Fan meroket, dan basis kultifasinya dinaikkan ke tingkat yang baru, adegan ini mengejutkan kekacauan di sisi yang berlawanan, dengan ekspresi keheranan di matanya, dan dia bahkan tidak percaya itu benar. Hei, apa yang terjadi di sini? Mau tak mau tersentak? Chaos benar-benar terpana, dia tidak tahu bahwa Lu Fan masih memiliki begitu banyak klon, dan dia tidak tahu bahwa basis kultifasinya akan mengalami peningkatan yang begitu besar setelah klon bergabung menjadi satu, jadi mata yang dia lihat pada Lu Fan penuh dengan keterkejutan, dan dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutan di hatinya. Tidak adil bagiku bahwa basis kultifasi kita tidak berada pada level yang sama sekarang, jadi mari kita bertarung dengan adil lain kali. Memegang pedang Wan Mi, Lu Fan tampak seperti dewa kematian, memandang Chaos dengan mendominasi, tidak malu sama sekali. Tes-tes, itu benar-benar naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Aku tidak menyangka kamu begitu aneh, dan basis kultifasimu juga sangat menakutkan. Sepertinya aku telah meremehkanmu sejak awal. Melihat Lu Fan dengan jantung berdebar, Chaos sangat terkejut sehingga dia tidak bisa lebih takjub. Karena itu, Chaos tidak ragu-ragu ketika saatnya untuk bergerak, dia ingin tahu seberapa kuat Lu Fan, dan ketika dia bergerak, dia sepenuhnya mengoreksi mentalitasnya, memperlakukan Lu Fan sebagai master dengan level yang sama, dan tidak berani memberontak dan diremehkan. Dang-dang, bang-bang, ketika Lu Fan menyelesaikan transformasinya, dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda kekuatannya luar biasa, dan dia tidak dirugikan dalam konfrontasi dengan Chaos. Di sisi lain, kekacauan, dia memandang rendah Lu Fan dari awal hingga keterkejutan saat ini, dan dia tidak memiliki harapan untuk membunuhnya sama sekali. Kekacauan mulai menyadari bahwa Lu Fan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, jika dia tidak ingin mati, tidak ada yang bisa membunuhnya. Yuan Mi khawatir Lu Fan bukan lawan Chaos, sampai dia melihat bahwa Lu Fan telah menyelesaikan transformasinya dan setara dengan Chaos, dia merasa lega, berkonsentrasi pada gaya nuklir yang kuat, dan mencoba yang terbaik untuk menaklukkannya. Namun, seperti yang dikatakan Lu Fan, ketika dia menaklukkan gaya nuklir yang lemah, dia hampir mati, apalagi gaya nuklir yang kuat. Selain itu, gaya nuklir lemah memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada benda, dan harus menjadi benda yang tidak dapat dihancurkan untuk menahan serangan gaya nuklir lemah, jika bukan benda yang tidak dapat dihancurkan, percuma mendapatkan gaya nuklir lemah, karena benda tidak dapat menahan kerusakan yang ditimbulkannya. Yuan Mi adalah tubuh suci dari lima roh. Saya tidak yakin fisik seperti apa yang dibutuhkan gaya nuklir kuat untuk menahan kerusakan yang ditimbulkannya, tetapi gaya nuklir kuat tepat di depan kita. Jika dia tidak mencobanya, dia pasti tidak akan menyerah. Apa yang membuat Yuan Mi merasa putus asa adalah ketika dia mencoba untuk menghubungi kekuatan nuklir yang kuat, tiga jiwa dan tujuh jiwa merasa seolah-olah tercabik-cabik. Perasaan merobek hati dan ususnya membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian, dan bahkan pernah berpikir bahwa dia hanya menemui jalan buntu. Ah, teriaknya dengan sangat, Yuan Mi sangat kesakitan sehingga dia sepertinya tidak pernah menahan rasa sakit yang tidak manusiawi seperti itu. Dia tahu bahwa akan membutuhkan banyak uang untuk menaklukkan gaya nuklir kuat, tetapi dia tidak berharap kehidupan menjadi begitu rapuh sehingga dapat ditelan oleh gaya nuklir kuat kapan saja. Jika Lufan selanjutnya melindungi hukum, dia memiliki tulang punggung, jadi jangan terlalu khawatir, karena Lufan pasti akan datang untuk menyelamatkannya jika ada bahaya. Tapi tidak sekarang, Lufan sedang bertarung dengan keos dan tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi Yuan Mi tahu di dalam hatinya bahwa jika dia ingin bertahan dan menaklukkan kekuatan nuklir yang kuat sekarang, dia harus mengandalkan dirinya sendiri, jika tidak, hanya ada jalan buntu. Seiring berjalannya waktu, keadaan Yuan Mi menjadi semakin memalukan, sehingga pada akhirnya ia merasa sulit bahkan untuk bernapas. Kekuatan dahsyat dari gaya nuklir kuat mengendalikan hidupnya, dan bahkan perlahan mengikis tubuhnya, membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Dilihat dari situasi saat ini, kematian Yuan Mi tidak dapat diubah, karena dia sama sekali tidak dapat mengubah situasi saat ini, dan telah benar-benar kehilangan kesadaran. Tidak jauh dari sana, kekacauan, yang berada di tengah pertempuran sengit, menyeringai kejam ketika melihat pemandangan ini, dan berteriak anak itu terlalu mandiri. Saya telah mengabdikan diri untuk mempelajari gaya nuklir kuat yang belum dapat saya taklukkan selama bertahun-tahun. Dia sebenarnya ingin menaklukkannya. Huff! Apa yang terjadi? Itu pembalasan. Hey! Yuan Mi! Tanda seru! Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi setelah melihatnya, Anda terkejut menemukan bahwa setengah dari tubuh Yuan Mi telah terkikis kuat, dan tidak ada cara untuk pulih, dan satu-satunya cara untuk mati adalah Tidak berdamai dengan ini, seperti yang dia katakan sebelumnya, dia telah lama menganggap Yuan Mi sebagai miliknya. Jadi ketika Lu Fan melihat bahwa dia dalam bahaya, Lu Fan tidak berani ragu, dan segera ingin melangkah maju untuk menyelamatkannya dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya. Kekacauan jelas tahu apa yang sedang terjadi dalam pikirannya, dan segera menundanya, membuat Lu Fan tidak mungkin mendekati Yuan Mi, apalagi menyelamatkannya. Kamu ingin menyelamatkannya, jangan buang energimu, dia sudah mati. Menatap mata Lu Fan dengan kejam, Chaos mengejek. Jika dia benar-benar mati, jangan pikirkan itu. Dengan kejam menatap mata Chaos, Lu Fan sangat marah, dan permusuhannya membuat orang bergidik. Semakin menarik, kekacauan tidak menganggap serius ancaman Lu Fan, tetapi tertawa dengan jijik. Meskipun kekuatan Lu Fan menakutkan setelah menyelesaikan transformasi, menurutnya, tidak mungkin mengancam dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, Lu Fan, yang sedang dalam keadaan marah, menunjukkan kekuatan nuklir yang lemah tanpa ragu-ragu, dan tiba-tiba serangan kekuatan nuklir lemah yang menakutkan dengan tidak hati-hati mengamuk di Chaos, menyebabkan dia berteriak dengan menusuk hati, dengan postur yang benar-benar tak tertahankan. Kekacauan mungkin tidak pernah mengira bahwa Lu Fan akan memiliki gaya nuklir lemah, yang menempati urutan ketiga di antara empat gaya fundamental alam semesta, jadi dia tidak berniat untuk menjaganya sama sekali. Ketika gaya nuklir lemah mengamuk, dia tertangkap basah dan secara alami terluka parah. Berkat kekuatannya sendiri, dia tidak mati total di tempat setelah diserang oleh gaya nuklir yang lemah, tetapi kekacauan saat ini seperti burung yang ketakutan, karena dia tidak pernah mengharapkan serangan yang begitu mengerikan di tangan Lu Fan. Gaya nuklir lemah. Nak, kamu, kamu benar-benar memiliki gaya nuklir lemah, yang menempati urutan ketiga di antara empat kekuatan fundamental alam semesta. Matanya melebar, dan suara kacau bergetar, dan mata yang menatap Lu Fan dipenuhi dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Sekarang, apakah kamu masih yakin akan membunuhku? Melihat Chaos dengan dingin, suara Lu Fan sepertinya berasal dari neraka sembilan meter, yang membuat orang bergidik, bahkan master sekuat Chaos pun kagum. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatan nuklir yang lemah ada di tanganmu. Ini sangat mengejutkan. Melihat Lu Fan dengan jantung berdebar, Chaos memandang Lu Fan dengan ekspresi tidak pasti, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hatinya. Karena muridku ditakdirkan untuk mati, maka kamu harus memperhatikan dengan baik kekuatan-kekuatan nuklirku yang lemah. Jatuhnya Yuanmi membuat Lu Fan membunuh, dan dia mau tidak mau mengorbankan tubuh dari kekuatan nuklir yang lemah untuk mengamuk secara gila-gilaan terhadap Chaos. Dia ingin membuat Chaos membayar harganya dengan membunuh leluhur jiwa. Setelah menjaga gaya nuklir kuat selama bertahun-tahun, meskipun dia tidak pernah memilikinya, Chaos tahu seberapa kuat gaya nuklir kuat itu. Meskipun yang menyerang sekarang bukanlah gaya nuklir kuat, tetapi gaya nuklir lemah bukanlah sesuatu yang bisa dia goyangkan dengan tubuhnya, jadi ketika dia melihat gaya nuklir lemah menghantam ke arahnya dengan kecepatan kilat, Chaos mau tidak mau tersentak, dan mundur dengan gila-gilaan, sama sekali tidak berani meremehkan ketajamannya. Karena keberadaan gaya nuklir yang lemah, kekacauan berada dalam situasi dihancurkan secara sepihak, dan dia sangat malu sehingga dia tidak berani menghadapi Lu Fan secara langsung. Ah, saat mereka berdua bertarung dengan liar, tiba-tiba, terdengar raungan keras dari tempat gaya nuklir yang kuat terkikis dan musnah. Ketika Lu Fan dan Chaos mendengar suara itu, mereka tidak bisa tidak mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa arah gaya nuklir yang kuat dan Yuan Mi memancarkan lima warna cahaya, dan Yuan Mi adalah sumber cahayanya. Tubuh suci dari lima roh, Lu Fan tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri seolah menyadari sesuatu, secara naluriah memikirkan sesuatu. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, kekacauan bergumam pada dirinya sendiri, bergumam tanpa henti, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Karena menilai dari situasi saat ini, Yuan Mi jelas tidak mati, tidak hanya itu, dia masih terintegrasi dengan gaya nuklir kuat, yang tidak dapat diterima olehnya, karena dia telah menjaga gaya nuklir kuat selama bertahun-tahun dan gagal menaklukkannya. Haha, kekacauan, pernahkah kamu melihatnya? Apa itu takdir? Ini adalah takdir. Kamu telah menjaga gaya nuklir kuat selama bertahun-tahun dan kamu belum dapat menaklukkannya. Muridku baru saja memperoleh gaya nuklir kuat dan telah bergabung menjadi satu. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Melihat keos yang ketakutan, Lu Fan dengan bangga berkata, tidak tahu harus berkata apa. Dia? Apakah dia tubuh suci dari lima roh? Melihat Lu Fan dengan wajah kosong, dia bertanya dengan suara sedikit gemetar. Benar, dia adalah tubuh suci dari lima roh. Lu Fan berkata dengan keras. Apakah ini benar-benar ditakdirkan? Menghela nafas, setelah memastikan fakta ini, keos tidak tahu harus berkata apa, matanya dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya bahkan jika kamu tidak yakin sekarang. Lu Fan mencibir, sama sekali tidak menganggapnya serius. Melihat bahwa kekacauan tertekan dan tidak berniat berperang, Lu Fan mendesak masalah gaya nuklir yang kuat telah diselesaikan. Bagaimana? Menurut Anda masih ada kebutuhan untuk bertarung di antara kita? Jika menurut Anda perlu, saya tidak keberatan terus bertarung dengan Anda. Menatap mata Lu Fan, kekacauan dalam suasana hati yang rumit, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Titik, setelah tinggal beberapa saat, dia berubah menjadi striamer dan langsung pergi. Setelah melihat kekacauan menghilang dari pandangan, Lu Fan menghela nafas lega, dan segera mendatangi Yuan Mi, ingin tahu bagaimana situasinya saat ini. Yuan Mi, bagaimana perasaanmu sekarang? Lu Fan bertanya dengan prihatin, wajahnya tegang, dan jiwanya masih dalam keadaan tegang. Tuan, saya, saya telah bergabung dengan kekuatan nuklir yang kuat. Yuan Mi masih rasional, dan dapat menjaga komunikasi dengan Lu Fan, tetapi seluruh orang tampak sangat lemah, dan ucapannya lemah dan lesu. Kekacauan telah pergi, kamu tidak perlu khawatir, bisakah kamu kembali ke alam semesta sekarang? Khawatir si Zudan yang lainnya akan keluar, Lu Fan bertanya dengan cemas, dia ingin pergi dari sini secepat mungkin. Baginya, hanya dengan kembali ke kuil Wuxiang dengan selamat dengan gaya nuklir kuat dan Yuan Mi dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh gaya nuklir kuat, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa dia telah memperoleh gaya nuklir kuat. Entahlah, rasanya aku kehilangan kendali atas tubuhku, kata Yuan Mi bingung, meskipun dia masih bisa berkomunikasi sekarang, dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Oke, kalau begitu aku akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa memaksamu masuk, jangan melawan. Mengambil nafas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan rasional. Segera, indera ilahi yang kuat langsung menyelimuti Yuan Mi, mencoba dengan paksa membawanya ke alam semesta. Namun, yang membuat Lu Fan bingung adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat perasaan ilahinya, dia masih tidak dapat memasukkan Yuan Mi ke dalamnya. Perlawanan dari gaya nuklir yang kuat sangat menakutkan, dan bahkan jika Lu Fan menyelesaikan transformasinya, dia tidak dapat melakukannya secara paksa. Ada apa, Tuan, melihat Lu Fan berdiri di sana dengan acuh tak acuh, menyaksikan semua ini dengan wajah serius, Yuan Mi bertanya dengan cemas, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Gaya nuklir yang kuat menolak, dan sangat sulit bagiku untuk membawamu masuk. Lu Fan menghela nafas dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Begitu Phoenix dan yang lainnya keluar dari tanah, mereka pasti akan menemukanku, dan kemudian aku akan menjadi sasaran pengepungan, kata Yuan Jue Wang, di lingkungan ini, dia hanya bisa menggantungkan semua harapannya pada Lu Fan. Jangan terburu-buru, aku sedang mencari jalan. Mengambil nafas dalam-dalam, Lu Fan mengerutkan kening, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Perlawanan kuat yang dia rasakan berasal dari gaya nuklir kuat, jika dia ingin berhasil memasukkan Yuan Mi ke dalamnya, dia harus menangkal gaya ini, jika tidak, tidak mungkin memasukkan gaya nuklir kuat dan Yuan Mi ke dalamnya pada saat yang bersamaan. Setelah menenangkan diri lagi dan lagi, Lu Fan memandang Yuan Mi dengan sikap tegas dan berkata gaya nuklir kuat telah menerima Anda. Meskipun Anda belum dapat memperbaikinya, sampai batas tertentu, Anda telah bergabung menjadi satu, dan itu harus mematuhi perintah Anda. Jadi selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengakui Anda lagi, dan kemudian Anda akan mencoba membujuk gaya nuklir kuat untuk memasuki alam semesta saya. Ia memiliki kesadaran spiritual dan harus memahami apa yang Anda maksud. Selain itu, saya akan mencoba membimbingnya dengan gaya nuklir lemah. Lagi pula, gaya nuklir lemah dan kekuatan nuklir yang kuat sampai batas tertentu. Itu berasal dari satu tubuh. Dimengerti, Guru, saya akan mendengarkan Anda. Menganggup dengan sungguh-sungguh, Yuan Mi sudah dalam keadaan malu. Titik, melihat kembali Yuan Mi dan strong nuclear force dengan serius, Lu Fan menarik nafas dalam-dalam, mencoba menggunakan kekuatan melahap ruang lagi, dan mencoba membawanya ke alam semesta lagi. Pada saat yang sama, Lu Fan juga merangsang gaya nuklir lemah dan menjadi pemandu gaya nuklir kuat. Kerja keras terbayar. Dengan upaya bersama Lu Fan dan Yuan Mi, kali ini tidak ada kecelakaan, dan Yuan Mi dengan mulus dibawa ke alam semesta dengan gaya nuklir yang kuat. Masuk, Tuan, aku masuk. Yuan Mi, yang secara paksa dibawa ke alam semesta, sangat gembira, sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan kegembiraan di dalam hatinya. Hoho, bagus untuk masuk. Selanjutnya, kamu mundur dalam formasi percepatan waktu untuk menyempurnakan gaya nuklir kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi aku masih dalam keadaan berbahaya sebelum kembali ke Kuil Wuxiang, jadi aku akan mencoba yang terbaik untuk kembali ke Kuil Wuxiang. Lu Fan sangat jelas tentang situasi saat ini, jadi dia ingin kembali secepat mungkin. Saya tahu guru, saya akan pergi ke formasi percepatan waktu. Yuan Mi berkata dengan cepat. Apa yang bisa dia lakukan sekarang sangat terbatas. Lagi pula, setelah terkikis oleh gaya nuklir kuat, dia hampir kehilangan keefektifan tempurnya. Oleh karena itu, baginya, semua harapan apakah dia dapat bertahan dan menyempurnakan gaya nuklir kuat bergantung pada Lu Fan. Dia mengharapkan keajaiban terjadi. Tepat ketika Lu Fan membawa Yuan Mi ke alam semesta, CZ muncul di belakangnya di beberapa titik, menatapnya dengan mata tajam, membunuh. Apakah dia telah memperoleh kekuatan nuklir yang kuat? Shizu bertanya dengan dingin, matanya menatap Lu Fan penuh dengan niat membunuh. Apakah kamu melihat semuanya? Tanya sambil melihat mayat leluhur dengan acuh tak acuh. Lu Fan tidak tahu sudah berapa lama dia di sini, dan dia sangat gugup sehingga dia tidak menyadarinya datang. Aku tidak menyangka kita akan bertarung sampai mati di bawah, tapi kamu memanfaatkannya di atas. Melihat Lu Fan dengan mata tajam, leluhur mayat itu berkata dengan ganas, dengan senyum kejam di wajahnya, yang membuat orang menyeramkan. Apa yang ingin kamu katakan? Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan mengambilnya. Kata Lu Fan dengan jijik. Saat berbicara, tujuh avatar dan tubuh utama semuanya muncul di sini, sangat terkejut sehingga leluhur mayat mau tidak mau mundur dua langkah gemetar. Tidak peduli seberapa banyak dia tahu tentang Lu Fan, Cezet merasa berdebar saat melihat begitu banyak Lu Fan muncul di sini pada saat yang bersamaan. Dia tahu bahwa dia bisa mengabaikan Lu Fan jika dia bertarung sendirian, tetapi dengan begitu banyak Lu Fan bersama, dia bukan tandingannya. Huff! Aku akui bahwa aku bukan lawanmu, tetapi tidak mungkin bagimu untuk pergi setelah mendapatkan gaya nuklir kuat. Pada titik ini, Cezet meraung keras, dengan sengaja menarik semua orang dan memberi tahu mereka bahwa gaya nuklir kuat ada di tangan Lu Fan. Aku punya begitu banyak klon, apakah kamu yakin bisa menahanku di sini jika kamu menarik mereka? Lu Fan tahu niat jahat dari mayat leluhur, tetapi dia masih mengabaikannya, dan tidak berpikir mereka bisa membunuhnya. Setelah kata-kata itu jatuh, tujuh avatar Lu Fan dan dewa asli tersebar ke segala arah, dan melarikan diri secara terpisah. Karena leluhur mayat berteriak bahwa kekuatan nuklir yang kuat ada di tangan Lu Fan, orang-orang yang masih bertarung dengan sengit tampak gila, dan mereka semua bergegas menuju Lu Fan seperti serigala dan harimau. Meskipun mereka tahu bahwa basis kultifasi Lu Fan kuat, tetapi di bawah godaan besar dari kekuatan nuklir yang kuat, mereka bergegas maju dengan putus asa, melihat kematian sebagai rumah. Hei, kenapa anak ini sangat beruntung? Kami bermain seperti ini di sini bahkan tanpa melihat seperti apa gaya nuklir kuat itu, tapi dia telah memperoleh gaya nuklir kuat. Sungguh luar biasa, Phoenix juga keluar dari tanah, dengan ekspresi terkejut di matanya, penuh emosi. Titik, Wan Li Wang awalnya ingin ikut bersenang-senang di bawah tanah, tetapi setelah mendengar bahwa kekuatan nuklir yang kuat diperoleh oleh Lu Fan, dia juga keluar. Tidak seperti yang lain, Raja Wan Li tidak mengejarnya, tetapi diam-diam melihat Lu Fan melarikan diri, tidak tahu harus berkata apa. Seperti burung Phoenix, dia juga tidak menyangka bahwa Lu Fan akan dapat memperoleh kekuatan nuklir yang kuat di atasnya, dan dia tidak akan memiliki pertahanan sama sekali. Pengejaran panik berlangsung tanpa pengekangan, dan merebut kekuatan nuklir yang kuat berubah menjadi perburuan Lu Fan. Meskipun kekuatan Lu Fan kuat, dia tidak dapat membantu begitu banyak master untuk mengepungnya, dan segera avatar Lu Fan terbunuh. Phoenix juga tidak menganggur, dan juga mengejar Lu Fan dan memblokir jalan keluarnya. Pada saat keempat mata bertemu, mata Lu Fan menunjukkan ekspresi keheranan, seolah dia terkejut bahwa dia juga akan menghadapinya. Jika demikian, Lu Fan bertanya dengan tenang Phoenix Senior, apakah Anda ingin menyerang saya? Gaya nuklir kuat ada di tangan Anda, dan gaya nuklir kuat adalah keberadaan nomor satu di antara empat gaya fundamental alam semesta. Ini sangat penting bagi saya. Jadi jika itu ada di tangan Anda, saya harap Anda akan mengeluarkannya dan memberikannya kepada saya. Jangan mempermalukan saya, jika tidak dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi tidak sulit untuk mendengar dari nada bicara Phoenix bahwa jika dia bersikeras untuk tidak menyerahkan gaya nuklir kuat, Phoenix tidak keberatan membunuh. Titik. Sepertinya aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika itu masalahnya, maka hari ini aku hanya bisa merasakan kekuatan pendahuluku lagi. Dengan desahan tak berdaya, Lufan menyerahkan semuanya, dan sama sekali tidak bermaksud menyerahkan tenaga nuklirnya yang kuat. Meskipun mengejutkan bahwa Phoenix maju dan mengancamnya untuk menyerahkan gaya nuklir kuat, itu juga masuk akal. Bagaimanapun, gaya nuklir kuat adalah keberadaan paling kuat di antara empat gaya fundamental alam semesta, dan itu pasti tidak sebanding dengan gaya nuklir lemah. Namun, menurut pendapat Lufan, hal yang paling penting adalah bahwa Phoenix berpikir bahwa dia cukup mengenal dirinya sendiri untuk bunuh diri dengan penuh keyakinan, jadi dia mengambil langkah gegabuh. Phoenix tidak mau mengobrol omong kosong dengan Lufan, melihat bahwa dia tidak mau menyerahkan kekuatan nuklir yang kuat, tatapan pembunuh yang ganas muncul di mata hitamnya, dan dia langsung membunuhnya. Lufan telah melawan Phoenix dua kali sebelumnya, dan dia tahu bahwa dia sangat kuat, terutama pertahanannya sempurna, dan dia sama sekali tidak dapat dibunuh. Oleh karena itu, dalam konfrontasi berikutnya, Lufan tidak keberatan, tetapi dia tidak menggunakan pedang wanmi, manik bodi, atau bahkan serangan nuklir lemah. Setelah berbelanja setengah batang dupa, Phoenix mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menatap Lufan dengan wajah tegang dan berkata, kamu bukan dewa yang sebenarnya, tapi tiruan. Lupakan saja, jika itu masalahnya, kamu harus pergi. Menghela nafas, Phoenix sedikit kecewa setelah mengkonfirmasi ini, dan kemudian melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Lufan untuk pergi. Kalau begitu terima kasih senior karena tidak membunuhku. Mengangguk sambil tersenyum, Lufan tidak ragu, dan segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di ujung langit. Setelah menyingkirkan ancaman burung Phoenix, Lufan dengan panik menuju kuil Wuxiang. Apa yang tidak diketahui Phoenix adalah bahwa Lufan yang dia hadapi bukanlah klon, tetapi diri Lufan yang sebenarnya. Hanya saja dalam konfrontasi barusan, dia sengaja tidak menggunakan pedang kepunahan, gaya nuklir lemah dan manik bodi, sehingga Phoenix membentuk ilusi dan melarikan diri. Dewa tersebut tidak mengalami kecelakaan pada perjalanan berikutnya, dan kembali ke kuil Wuxiang dengan lancar. Avatar lainnya tidak seberuntung itu, mereka lolos dari kematian, dan di antara tujuh avatar terakhir, hanya avatar yang mati yang selamat dan kembali ke kuil Wuxiang dengan selamat, tetapi juga memar dan sekarat. Adapun avatar lainnya, tanpa kecuali, mereka dikepung dan dibunuh oleh semua orang, dan tubuh serta roh mereka hancur total. Meskipun biaya kehilangan enam avatar tidak signifikan, bagi Lufan, selama dewa kembali dengan selamat, itu lebih penting daripada apapun, karena avatar lain dapat disempurnakan kembali setelah dewa kembali, dan kekuatan nuklir yang kuat serta takdir dapat berhasil dikembalikan, ini adalah hal yang paling penting. Tuan, ada apa, di mana aku, kita sekarang, di dunia kosmik, dalam formasi percepatan waktu, ketika Yuanmi melihat Lufan masuk, dia mencoba membuka matanya dan bertanya, ingin mengetahui situasi saat ini. Jangan khawatir, aku telah kembali ke kuil Wuxiang dengan selamat. Selanjutnya, jangan memikirkan apapun, dan sempurnakan gaya nuklir yang kuat sebanyak mungkin. Dengan tatapan lembut di matanya, Lufan tersenyum percaya diri. Aku mengerti, Tuan, terima kasih. Kamu, apa kabar? Melihat wajah Lufan pucat seperti kertas dan posturnya yang malu, Yuanmi bertanya dengan suara bergetar. Aku baik-baik saja, enam dari tujuh klon mati, tetapi setidaknya dewa dan klon yang mati hidup kembali. Cederanya tidak serius, kamu juga tahu bahwa aku adalah tubuh yang abadi, dan aku akan segera pulih, kata Lufan terus terang. Yah, aku membuatmu khawatir tentangku, tapi kemudian kamu pasti akan menjadi sasaran kritik publik, dan master yang tak terhitung jumlahnya akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu, lalu, apa yang harus kamu lakukan? Yuanmi berkata dengan cemas, ini adalah masalah yang sangat realistis. Lufan menjadi tenang dan berpikir sejenak, lalu menghela nafas para prajurit akan menutupi air dan bumi. Jika mereka ingin datang, biarkan mereka datang, tetapi pertama-tama Anda harus menerobos formasi pembunuhan kaisar saya. Jika Anda bahkan tidak dapat menembus formasi pembunuhan kaisar, semuanya adalah omong kosong. Selain itu, setelah Anda menyempurnakan tenaga nuklir yang kuat, saya tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dengan master dan magang bekerja sama, bahkan jika dia adalah musuh dari seluruh alam semesta Changlan, dia tidak akan takut. Titik, setelah menetap, Lufan keluar dari dunia alam semesta, dan secara singkat memberitahu para murid Kuil Wuxiang tentang situasi saat ini, dan dengan tegas melarang siapapun meninggalkan Kuil Wuxiang selama periode ini, jika tidak, hidup dan mati akan menjadi risiko Anda sendiri. Kali ini, Lufan membayar mahal untuk dapat kembali ke Kuil Wuxiang hidup-hidup dengan nasib dan tenaga nuklir yang kuat, tetapi untungnya semuanya selesai dengan lancar, jadi setelah dia menyelesaikan semuanya, dia juga memasuki formasi percepatan waktu untuk berlatih dalam pengasingan dan berusaha menyembuhkan lukanya sebanyak mungkin. Lagipula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiga hari kemudian, ada kerumunan di luar Kuil Wuxiang. Sembilan kaisar, leluhur darah, leluhur mayat, dan pakar top lainnya berkumpul di sini. Semua orang ingin memaksa Lufan keluar dengan sikap pahit dan benci. Namun, keberadaan formasi pembunuh kaisar seperti parit yang tidak dapat diatasi bagi mereka, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tetap tidak dapat menembus formasi pembunuh kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa orang ini begitu pandai dalam formasi? Dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, kita masih tidak dapat menembus formasi. Setelah beberapa upaya, leluhur mayat itu berkata dengan marah, matanya yang berwarna darah menunjukkan tatapan pembunuh yang kuat, dan auranya luar biasa. Ini adalah formasi pembunuh kaisar, tidak ada yang bisa menembusnya. Mendesah, leluhur darah yang sudah lama tidak menunjukkan wajahnya menghela nafas. Apakah tidak ada cara untuk menghancurkan formasi pembunuhan kaisar? Leluhur mayat terus bertanya dengan enggan. Tanpa menjawab, leluhur darah, sembilan kaisar dan yang lainnya semua diam, setidaknya sepengetahuan mereka, tidak ada yang bisa menembus formasi pembunuh kaisar. Karena ini di dunia alam semesta Changlan, Lufan benar-benar sendirian dan tidak ada kekhawatiran, jadi tidak ada cara untuk mengancam Lufan dengan orang lain, jadi selama dia tidak mau keluar, tidak ada yang bisa mengancamnya. Meskipun tidak ada cara untuk menerobos formasi pembunuhan kaisar dan masuk, kerumunan masih tidak ingin pergi, dan mendirikan kemah di luar kuil Wuxiang, ingin berjongkok dan menunggu Lufan keluar. Orang mati seperti ini, dan hampir 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Awalnya, ada lebih dari 30 orang di luar kuil Wuxiang, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang di luar, sejauh ini hanya kurang dari 10 orang. Mereka yang telah pergi tampaknya menyadari kenyataan yang begitu kejam. Lufan dan Yuanmi sudah lama tidak keluar di kuil Wuxiang. Gaya nuklir yang kuat pada dasarnya ditakdirkan untuk disempurnakan, jadi tidak ada artinya mengeluarkan mereka. Tidak hanya itu, begitu gaya nuklir kuat benar-benar disempurnakan, nyawa mereka bahkan mungkin dalam bahaya. Oleh karena itu, orang-orang yang berminat itu sudah lama pergi, dan yang tinggal hanyalah mereka yang sangat membenci Lufan, seperti leluhur darah dan leluhur mayat. 100 tahun telah berlalu di luar, tetapi 10 juta tahun telah berlalu dalam formasi percepatan waktu. Selama 10 juta tahun, Yuanmi telah menyempurnakan gaya nuklir kuat dalam formasi percepatan waktu, dan tidak pernah berhenti. Hanya saja untuk jangka waktu yang begitu lama, dia masih belum dapat sepenuhnya memurnikan gaya nuklir kuat, tetapi sampai batas tertentu, gaya nuklir kuat telah menjadi bagian dari tubuhnya, dan dia dapat mengontrol gaya nuklir kuat untuk digunakan sendiri. Hampir setiap tahun, Lufan memasuki formasi percepatan waktu untuk mengamati Yuanmi selama beberapa waktu, mengkhawatirkan kecelakaan. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan ketika dia pergi menemui Yuanmi lagi, Yuanmi membuka matanya dan berdiri, penuh energi, dan bahkan seluruh temperamennya banyak berubah. Tuan, Anda di sini. Melihat Lufan dengan gembira, Yuanmi bertanya dengan penuh semangat. Nah, kamu akhirnya lulus ujian. Bagaimana perasaanmu? Apakah gaya nuklir yang kuat telah disempurnakan? Menganggukkan kepalanya dengan puas, Lufan bertanya dengan puas, dan matanya penuh kegembiraan saat menatapnya. Pada dasarnya, kita dapat mengontrol gaya nuklir yang lemah sekarang, tetapi jika kita mengatakan bahwa itu sepenuhnya disempurnakan, itu belum. Melihat Lufan dengan malu, Yuanmi menghela nafas, dengan rasa menyalahkan diri sendiri dalam kata-katanya. Tidak apa-apa, aku butuh puluhan juta tahun untuk menyempurnakan gaya nuklir yang lemah. Sekarang kamu hanya menggunakannya selama 10 juta tahun, dan cukup bagus untuk bisa mengendalikannya. Lufan mendorongnya dengan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yuanmi. Tuan, bagaimana situasi di luar sekarang? Orang-orang itu tidak mempersulit Anda, bukan? Melihatnya dengan cemas, Yuanmi bertanya dengan hati-hati. Meskipun dia telah berlatih dalam pelatihan tertutup dalam formasi percepatan waktu selama bertahun-tahun dan tidak peduli dengan urusan duniawi, dia dapat membayangkan bahwa mereka yang terikat untuk membalas dendam akan berurusan dengan Lufan dengan cara ini. Jadi Yuanmi penuh rasa bersalah saat menghadapi Lufan. Dia tahu bahwa tanpa Lufan, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mendapatkan tenaga nuklir yang kuat. Memalukan saya, dengan formasi pembunuhan kaisar yang menjaga mereka, bagaimana mereka bisa mempersulit saya. Lufan tertawa acu-ta'acu, dan kemudian melanjutkan, Selama retret Anda, saya tidak keluar di Kuil Wuxiang, dan saya dengan tegas melarang murid manapun untuk keluar. Meskipun ada banyak master yang mencoba masuk keluar, yang mereka hadapi adalah formasi pembunuhan kaisar. Tidak mungkin untuk menerobos formasi pembunuhan kaisar dan masuk. Jadi kita dalam damai, dan tidak ada kesalahan besar. Masuk dan ancam kamu. Yuanmi menghela nafas lega ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lufan, penuh emosi. Titik, tersenyum, Lufan tidak berbicara. Ngomong-ngomong, Tuan, apakah mereka belum pergi? Menatap mata Lufan, Yuanmi terus bertanya. Seratus tahun yang lalu, ada lebih dari lima puluh orang yang menjaga di luar, tetapi tahun-tahun ini mereka tidak berpikir saya berniat untuk keluar, jadi mereka pergi satu demi satu. Masih ada beberapa orang di luar, mereka semua adalah tikus. Jangan ambil hati, kata Lufan dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak ingin melakukan apapun pada orang-orang itu, jika tidak dengan tubuh aslinya dan tujuh klon, dia akan bisa mengusir orang-orang itu sejak lama. Siapa lagi yang ada di luar sekarang? Yuanmi bertanya dengan tatapan sangat tertarik, seolah ingin keluar dan bersaing dengan mereka. Lufan telah menyaksikan Yuanmi tumbuh dewasa ini, dan ketika dia mendengar dia mengatakan itu sekarang, dia secara alami mengerti apa yang dia pikirkan. Meskipun dia tidak cocok untuk pertempuran setelah meninggalkan Beacukai, bagaimanapun juga dia memiliki kekuatan nuklir yang kuat, dan dia telah terintegrasi dengan iblis cair, sehingga dia dapat melawan dewa utama sejak lama, apalagi mendapatkan kekuatan nuklir yang kuat sekarang. Oleh karena itu, Lufan bertanya dengan serius mengapa, apakah kamu ingin keluar dan bermain dengan mereka? Ahem, aku ingin tahu seberapa kuat kekuatan nuklir itu, tetapi jika tidak nyaman, lupakan saja. Yuanmi berkata dengan jenaka, dia tidak ingin mempermalukan Lufan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika kamu ingin keluar, aku akan menemanimu keluar sekarang. Kebetulan leluhur darah juga ada di luar. Kamu dapat menemukan kesempatan untuk bersaing dengannya. Lufan berkata dengan santai, sangat tenang. Benarkah? Aku? Aku benar-benar bisa melawan darah leluhur. Kata Yuanmi bersemangat. Baginya, darah leluhur adalah musuh utama, jika dia bisa membunuhnya, dia akan lengkap, dan tidak akan ada lagi keluhan. Kenapa tidak? Tentu saja, premisnya adalah kamu yakin bahwa kamu tidak akan dibunuh olehnya, jika tidak kamu sebaiknya memikirkannya, aku tidak ingin kamu dibunuh olehnya tepat setelah kamu meninggalkan Beacukai dan belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatan nuklir yang kuat. Tersenyum dan menatap Yuanmi, Lufan juga sangat memanjakan magang ini, dan memenuhi semua persyaratannya sebanyak mungkin. Jangan khawatir tentang ini, Tuan, aku tahu apa yang aku mampu, aku akan melakukannya dalam jumlah sedang, dan tidak pernah membiarkan diriku berada dalam situasi itu. Yuanmi berkata pada dirinya sendiri. Mengangguk lega, dia tidak berbicara omong kosong, dan pergi keluar dari alam semesta langsung dengan Yuanmi, dan datang keluar formasi pembunuhan Kaisar Kuil Wuxiang. Keluarnya Yuanmi mengejutkan semua murid Kuil Wuxiang. Dalam seratus tahun terakhir, mereka memiliki semua jenis tebakan, dan mereka semua khawatir Yuanmi akan mengalami kecelakaan atau mati di luar. Melihatnya muncul di sini dalam kondisi baik sekarang melegakan. Di luar formasi pembunuh Kaisar, ketika Suezudan yang lainnya melihat Lufan dan Yuanmi muncul di sini, mereka semua berdiri tiba-tiba, wajah mereka sangat serius, dan semangat mereka dalam keadaan tegang, sangat gelisah. Sudah seratus tahun, dan kamu akhirnya keluar. Melihat Lufan dengan dingin, mayat leluhur menjadi aktif, dan ada tatapan pembunuh yang kuat di matanya. Hanya saja Sisu berada di bawah banyak tekanan saat menghadapi mereka berdua pada saat yang sama, karena dia tahu betapa menakutkannya Lufan saat ini, jika muridnya Yuanmi menyempurnakan gaya nuklir yang kuat, mereka mungkin bukan lawan bahkan jika mereka bergabung. Apakah kamu telah menunggu Tuan dan murid kami selama ini? Ini benar-benar kerja keras untukmu, kami keluar dari retret. Lufan berkata dengan acu tak acu, penuh percaya diri, dan tidak memperhatikan mereka dalam kata-katanya. Berhentilah berbicara omong kosong, aku mendengar bahwa kekuatan nuklir yang kuat ada di tanganmu. Jika kamu bijaksana, serahkan kekuatan nuklir yang kuat di pantai, jika tidak, kamu tidak akan dapat mengacaukan alam semesta Changlan di masa depan. Sembilan Kaisar yang berbicara, dia pernah ditakuti oleh formasi pembunuhan Kaisar, tapi kali ini dia telah ditahan di luar Kuil Wuxiang selama 100 tahun dan belum keluar. Titik, tidak sulit untuk melihat bahwa dia bertekad untuk mencapai gaya nuklir kuat, sehingga dia rela mempertaruhkan nyawanya tanpa rasa takut. Gaya nuklir kuat yang Anda inginkan ada di tangan saya, tetapi saya menyesal memberi tahu Anda bahwa gaya nuklir kuat telah disempurnakan oleh saya. Anda dapat merebutnya, tetapi sebelum merampoknya, saya harap Anda sebaiknya mempertimbangkan kemampuan Anda sendiri dan apakah Anda yakin untuk merebut gaya nuklir kuat dari tangan saya. Retret 10 juta tahun ini, dia tidak hanya menyempurnakan kekuatan nuklir yang kuat, tetapi juga membuat terobosan besar dalam kultivasinya, dan dia telah mencapai basis kultivasi dewasemu. Dengan alam dewa kuasi master dan integrasinya dengan iblis cair, dia dapat dengan mudah mengalahkan dewa master bahkan tanpa kekuatan nuklir yang kuat, apalagi memiliki salah satu dari empat kekuatan dasar alam semesta. 9. Kaisar jelas tidak memperhatikan Yuanmi. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, matanya segera menjadi tajam, dan dia berkata dengan membunuh Huff, bagaimana mungkin kamu, seekor semut-semu, berbicara kata-kata liar seperti itu. Jika bukan karena Tuanmu Lufan, kami akan membantai kuil wuxiangmu sejak lama. Benarkah? Orang terakhir yang mengatakan ini dan membantai kuil wuxiang kita sudah mati, dan dia juga memusnahkan sekte tersebut. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat berkonsultasi dengan leluhur darah di sebelahmu. Aku pikir dia harus bisa memberimu jawaban positif. Tentu saja, jika kamu yakin bisa merebut kekuatan nuklir yang kuat dariku, aku tidak keberatan bermain denganmu. Melihat 9. Kaisar dengan sinis, Yuanmi berkata dengan dominan, menyusun strategi. Bagus sekali, kalau begitu aku ingin melihat kemampuanmu. 9. Kaisar bergegas menuju Yuanmi dengan sikap ingin mencoba, sama sekali mengabaikannya. Melihat Yuanmi dan Jiuhuang hendak bertarung bersama, Lufanyun berdiri di sana dengan tenang, dengan senyum tipis di wajahnya, sangat tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak khawatir Jiuhuang akan membunuh Yuanmi sama sekali. Dengan kata lain, dia sangat percaya diri pada kekuatan magang ini, dan dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat 9. Kaisar, mereka tidak akan pernah mati, jadi dia berani mencobanya dan membiarkannya melawan 9. Kaisar sendiri. Di sisi lain, master seperti leluhur darah dan leluhur mayat semua menyaksikan pertempuran antara 9. Kaisar dan Yuanmi dengan mentalitas menonton pertunjukan, bertanya-tanya dari mana Yuanmi, semu tingkat dewasemu, berasal untuk menantang 9. Kaisar. Dang-dang, bang-bang, keduanya menahan nafas di dalam hati, jadi mereka melakukan gerakan membunuh tanpa menyembunyikannya sama sekali, ingin saling membunuh. 9. Kaisar tidak terlalu memperhatikan Yuanmi, berpikir bahwa dia hanya mengandalkan Lufan untuk menjadi begitu sombong, namun, setelah pertarungan saat ini, ekspresi wajahnya menjadi serius, dan dia menyadari bahwa kultivasi Yuanmi sangat kuat sehingga membuat orang berdebar. Tes-tes, aku benar-benar tidak dapat melihat bahwa kamu masih memiliki beberapa keterampilan. 9. Kaisar berkata dengan kaget, menarik nafas dalam-dalam. Sungguh, ini mengejutkanmu? Aku baru saja melakukan pemanasan, dan aku belum melakukan sesuatu yang serius. Dia menyeringai kejam, dan setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Yuanmi menghilang begitu saja, dan 9. Kaisar di sisi yang berlawanan tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hei, di mana orangnya? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Ini adalah teknik tembus pandang yang saya katakan sebelumnya. Kemampuan tembus pandangnya sangat kuat sehingga semua orang tidak dapat melihatnya, jadi selanjutnya Anda harus berhati-hati. Tepat ketika 9. Kaisar bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, suara leluhur darah terdengar, mengingatkannya pada situasi saat ini. Titik, Hoho, aku belum pernah melihat teknik tembus pandang seperti itu sebelumnya. Melihat sekeliling dengan jantung berdebar, meskipun leluhur darah itu bingung, ekspresi wajah 9. Kaisar menjadi lebih bermartabat, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia merasakan ketakutan dan kecemasan dari lubuk hatinya. Karena dia tidak tahu di mana nasibnya, 9. Kaisar tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi mempersempit lingkaran pertahanan, mengerahkan seluruh energi mereka untuk bertahan, dan mencoba yang terbaik untuk membuat diri mereka tak terkalahkan. Dang-dang, tiba-tiba, ketika 9. Kaisar terkejut dan menunggu Yuanmi muncul, lonceng kuning gelap kuno jatuh dari langit dan menghantam kepala dengan keras. Jam kuno ini jelas merupakan jam roh surga harta karun tertinggi primal chaos, yang dia korbankan saat ini untuk menguji pertahanan 9. Kaisar. Dibandingkan dengan basis kultifasi leluhur darah, 9. Kaisar hanya lebih kuat dari yang lebih lemah, jadi tidak realistis bagi lonceng roh surgawi tingkat harta karun tertinggi untuk menerobos pertahanan dan melukainya. Namun, dia tidak terburu-buru, saat berikutnya, Yuanmi melepaskan serangan jiwa yang kuat dari bola jiwa, dan serangan jiwa yang tak terlihat segera menembus pikiran Jiu Huang seperti pisau tajam, merobek 3 jiwa dan 7 jiwanya secara sembarangan sebelum dia punya waktu untuk bereaksi. Ah, di bawah kekuatan yang menakutkan, 9. Kaisar langsung jatuh ke tanah, berputar dan merontah-rontah, dan berteriak kesakitan, itu sangat tidak nyaman. Kita semua tahu bahwa pasti tidak mudah bagi Yuanmi untuk mengambil inisiatif untuk melawan 9 Kaisar, tetapi tidak ada yang mengira bahwa kemampuan bertarungnya yang sebenarnya begitu kuat sehingga bahkan seorang master sekuat 9 Kaisar tidak akan mencetak poin tinggi dalam pertempuran sengit dengannya. Tiba-tiba, wajah semua orang yang melihat Yuanmi berubah lagi dan lagi, dan bahkan si Zhu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tahukah Anda, ini masih dengan alasan dia belum mengorbankan gaya nuklir kuat, dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi begitu dia mengorbankan gaya nuklir kuat, baginya pasti akan menjadi bencana. Ji Huang, kamu baik-baik saja. Melihat Ji Huang sangat malu di tangan Yuanmi, Suezhu tidak tahan lagi, dan berencana untuk melangkah maju untuk membantunya. Lagi pula, musuh-musuh adalah teman, dan dia tidak ingin Ji Huang mati di sini. Yuanmi jelas tidak ingin memberikan kesempatan seperti itu kepada leluhur darah, sebelum dia bisa mendekat. Dia melihat bahwa Ji Huang, yang terbaring lemas di tanah sebelum dia sempat berjuang, terbungkus bola cairan hitam legam. Dalam sekejap, Ji Huang menjerit menusuk hati saat dia terbungkus cairan kental hitam, dan urat di dahinya pecah, membuatnya sangat tidak nyaman. Sejauh yang dia ketahui, hanya saja, karena saat berikutnya sembilan kaisar tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan langsung terkorosi, separuh tubuhnya menghilang tak terbayangkan, dan leluhur darah yang begitu terkejut sehingga dia tidak punya waktu untuk bergegas tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Dia telah melihat kekuatan Yuanmi dan tahu bahwa dia tidak sederhana dan sulit untuk dihadapi, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kuat sehingga dia membunuh sembilan kaisar dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Hoho, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat tubuh sembilan kaisar dimakan dengan jantung berdebar kencang, darah leluhur panik dan tidak tahu bagaimana menggambarkan rasa takut dan gemetar di hatinya sejenak. Suezu, giliranmu berikutnya. Kuil wuxiangku dihancurkan oleh sekte darahmu, dan kamu adalah pendiri sekte darah. Keluhan ini hanya dapat dianggap benar-benar diselesaikan dengan membunuhmu. Ketika para prajurit membunuh sembilan permaisuri tanpa darah, melihat leluhur darah berdiri di sana dengan tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa, Yuanmi berteriak, penuh percaya diri. Tidak jauh dari situ, Lu Fan, Sang Master, juga terkejut. Tidak ada yang tahu kekuatan Yuanmi lebih baik darinya, tetapi dalam semua keadilan, dia tidak berharap Yuanmi membunuh sembilan kaisar dengan mudah. Anda tahu, dia hanya berada di tingkat dewasemu sekarang, dan dia belum menggunakan tenaga nuklir yang kuat. Sulit dipercaya bahwa dia membunuh sembilan kaisar dengan begitu mudah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Lu Fan akan meragukan keaslian semua ini. Menghadapi provokasi Yuanmi, setelah menyaksikan kematian sembilan kaisar, leluhur darah menyerah. Bahkan jika Yuanmi agresif, dia tidak berani melangkah maju dengan mudah. Kesan yang ditinggalkan Yuanmi padanya barusan terlalu dalam, yang membuat orang merasa takut dan gelisah dari lubuk hati mereka. Apa yang kamu inginkan? Blut Ancestor berkata dengan ngeri, matanya menunjukkan jantung berdebar ketika dia melihat ke arah Yuanmi. Awalnya, dia berpikir bahwa hanya Lu Fan yang sulit untuk dihadapi, sangat rumit, tetapi dia tidak menyangka muridnya Yuanmi akan begitu sulit untuk dihadapi, dan kekuatannya yang menakutkan benar-benar meningkat ke tingkat yang berdebar-debar, dan dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk bergerak. Kamu telah berjongkok di luar kuil wuxiang selama lebih dari 100 tahun dan tidak berpikir untuk pergi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan tenaga nuklirku yang kuat? Tenaga nuklir yang kuat ada di tanganku, datang dan rebut. Kata Yuanmi dengan agresif. Hah, leluhur darah yang dihancurkan oleh Yuanmi sangat acuh tak acuh, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, tetapi pada saat ini, leluhur mayat tidak tahan lagi dan berdiri. Kenapa? Kamu ingin membela darah leluhur? Melihat mayat leluhur secara langsung, Yuanmi berkata dengan dominan. Dia tahu keluhan antara leluhur mayat dan Lufan, dan jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh leluhur mayat, itu akan dianggap sebagai kebaikan bagi Lufan. Oleh karena itu, ketika mayat leluhur berdiri, Yuanmi sangat bersemangat. Seolah-olah dia dipukuli dengan darah ayam, dia sangat bersemangat. Aku ingin mendapatkan kekuatan nuklir yang kuat di tanganmu. Melihat Yuanmi dengan mata gelap, Shizu dengan rakus berkata, sama sekali tidak menyembunyikan tujuan sebenarnya. Baiklah, kekuatan nuklir yang kuat ada di tanganku. Jika kamu memiliki kemampuan untuk merebutnya, datang dan coba. Tapi yang ingin aku katakan adalah bahwa kamu adalah musuh lama tuanku. Kemampuanku terbatas dan tidak bisa masuk. Hari ini aku berharap untuk membunuhmu sebagai hadiah untuk membayar tuanku. Mulu menatap tajam ke arah mayat leluhur, dan sikap Yuanmi terhadap mayat leluhur benar-benar berbeda dari sembilan kaisar. Huff, nadanya tidak kecil. Kamu bisa melakukan hal-hal yang tuanmu tidak bisa lakukan. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, dan kamu sombong setelah kamu mendapatkan kekuatan nuklir yang kuat. Teriak leluhur mayat, tidak memperhatikan Yuanmi. Dia tidak terus berbicara omong kosong dengan Yuanmi, setelah kata-kata itu jatuh, wajah mayat leluhur menjadi pucat, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan membunuh Yuanmi. Hampir pada saat yang sama, Yuanmi bergegas tanpa rasa takut. Seperti yang dikatakan Yuanmi, Lufan memiliki rahmat untuk membangunnya kembali. Tanpa Lufan, dia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang, dan Lufan telah diam-diam memberikannya selama ini, jadi jika memungkinkan, dia berharap untuk membunuh mayat leluhur sebagai hadiah untuknya. Belum lagi, terobosan dalam kultivasi dan pemurnian kekuatan nuklir yang kuat menyebabkan ledakan kepercayaan, meskipun dia tahu bahwa leluhur mayat adalah lawan yang tidak dapat dibunuh Lufan selama bertahun-tahun, dia tetap maju tanpa rasa takut, karena dia percaya pada kekuatannya sendiri. Hanya saja ketika Lufan melihat Yuanmi dan Cezet terjerat bersama, ekspresinya langsung menjadi gelap, wajahnya tegang, dan dia sangat terganggu. Yuanmi, kamu mundur cepat, orang ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Khawatir tentang kecelakaan, Lufan langsung mengingatkannya, ingin Yuanmi berhenti berkelahi. Tuhan, biarkan aku mencobanya, aku harus membunuhnya. Tanpa ada tanda-tanda mundur, Yuanmi keras kepala dan bersumpah untuk membunuh leluhur mayat itu. Sikap keras kepala Yuanmi membuat Lufan sangat tidak berdaya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya, dia juga ingin bergabung dalam konfrontasi dan memaksa Yuanmi untuk berhenti, tetapi setelah memikirkannya berulang kali, Lufan tetap tidak melakukannya. Yuanmi baru saja menembus dan menyempurnakan kekuatan inti yang kuat, terutama ketika dia baru saja membunuh sembilan kaisar tanpa pertumpahan darah. Jika dia tidak diizinkan untuk menghadapi kemunduran dan merasakan kegagalan, karakternya akan menjadi kasar dan congkak. Oleh karena itu, Lufan tetap memutuskan untuk membiarkannya melawan mayat leluhur, dan membiarkannya menderita, setidaknya dia dapat memahami posisinya. Yuanmi dan Shizu belum pernah bertarung satu sama lain sebelumnya, dan mereka mungkin tidak mengenal satu sama lain sama sekali, tetapi Lufan mengenal mereka berdua dengan baik. Dari sudut pandangnya, Yuanmi tidak bisa dibandingkan dengan Shizu dalam hal basis kultivasi atau pengalaman tempur. Meskipun ia memiliki kekuatan nuklir yang kuat di tangannya, Shizu tidak buruk. Ia juga memiliki gaya elektromagnetik yang menempati urutan kedua di antara empat kekuatan dasar alam semesta. Tahukah Anda? Gaya elektromagnetik tidak jauh berbeda dengan gaya nuklir kuat. Belum lagi leluhur mayat telah sepenuhnya menyempurnakan gaya elektromagnetik. Suosh! Bang-bang! Pertempuran puncak yang tak terhentikan terjadi di depan mata kami. Baik Yuanmi dan Shizu menahan nafas dan ingin membunuh satu sama lain dalam waktu sesingkat mungkin, jadi mereka melakukan gerakan membunuh dan dengan sengaja mencoba membunuh satu sama lain. Yuanmi ingin memberikan pukulan kepada leluhur mayat, jadi sebelum dia bergegas, dia langsung menggunakan serangan jiwa dari bola jiwa, dia ingin memberinya pelajaran dengan serangan jiwa terlebih dahulu, dan beri tahu dia betapa kuatnya dia. Ah! Ketika serangan jiwa yang menakutkan secara tidak hati-hati mengamuk ke arah mayat leluhur, mayat leluhur menggunakan liontin darah naga untuk melemparkan hukum ruang untuk melarikan diri, dan tiba-tiba muncul di belakang Yuanmi. Pukulan yang dia bertekad untuk menang meleset, wajah Yuanmi berubah drastis, dan dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak menyangka mayat leluhur itu begitu aneh, dia datang di belakangnya dengan hukum ruang, dan serangan itu membombardirnya sebelum dia sempat bereaksi. Bang-bang! Tinju raksasa energi hitam turun dari langit, menghantam dada Yuanmi dengan keras, menjatuhkannya ke udara dengan brutal, dan memuntahkan darah. Uff! Yuanmi memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan leluhur mayat, dia tidak akan berakhir dalam situasi seperti itu. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa dia tampaknya telah menerima konfrontasi sebelum konfrontasi dimulai. Setidaknya dari pukulan ini, leluhur mayat benar-benar mencegah serangannya sampai mati. Di sisi lain, serangan zombie Ancestor tidak mungkin untuk dilawan, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Kamu sangat mampu. Saya menyarankan Anda untuk menggunakan kekuatan nuklir yang kuat untuk melawan saya. Saya bukan sembilan kaisar, dan saya bukan seseorang yang bisa dibunuh jika Anda mau. Melihat Yuanmi dengan wajah muram, mayat leluhur mencibir, sama sekali mengabaikannya. Yuanmi, dia memiliki liontin darah naga yang paling berharga. Liontin darah naga adalah senjata ajaib ruang angkasa. Dapat melakukan perjalanan melalui ruang sesuka hati, yang berarti dia dapat muncul di manapun dia mau. Kamu harus berhati-hati. Melihat sikap Yuanmi yang kehilangan tulang punggungnya, Lufan buru-buru mengingatkannya untuk memperhatikan, dan berusaha membuatnya mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tahu, Tuan, melihat kembali ke arah Lufan, melihatnya menatapnya sepanjang waktu, semangat juang Yuanmi seolah-olah dia telah dipompa. Kali ini, sebelum serangan mayat leluhur menyerang lagi, Yuanmi memilih untuk tidak terlihat lagi, dan seluruh orang itu menghilang tanpa jejak. Dengan napas lega, Lufan tahu bahwa jika Yuanmi selalu bertarung dalam posisi tak terlihat, tidak peduli seberapa menakutkan basis kultifasi leluhur mayat itu, tidak mungkin untuk membunuhnya, dan dia masih memiliki kepercayaan pada Yuanmi. Suezu, haruskah kita menyelesaikan keluhan di antara kita? Melihat leluhur darah memandangi mayat leluhur dengan panik, Lufan memalingkan wajahnya dan menatap matanya dan bertanya dengan menggoda. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia, tidak bisa menahan nafas. Leluhur darah tidak percaya diri untuk melawan Lufan, jadi ketika dia merasakan aura pembunuh yang kuat darinya, dia menjadi ketakutan dan bingung. Bukankah kamu selalu berusaha membunuhku selama ini? Sekarang aku di sini, mengapa kamu tiba-tiba menyerah? Selangkah demi selangkah menuju leluhur darah, Lufan mengejek, sikapnya yang mendominasi membuat leluhur darah terlihat enggan. Namun, dia tahu kemampuan Lufan, dan jika dia benar-benar bertarung melawannya, dia pasti tidak akan memanfaatkannya, jadi ketika menghadapi provokasi Lufan, leluhur darah sangat pemalu dan terus mundur. Lufan, jangan terlalu banyak menggertak orang. Mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, Sue Zuhong menatapnya dengan marah dengan mata merah, dan mengatupkan gigi bajanya. Meski mengaku pengecut, ia juga siap bergerak kapan saja, lagi pula, seorang master yang telah mencapai level kultifasinya terlahir dengan kesombongan. Kamu mengancamku dengan kehidupan muridku terakhir kali di Soul Mountain, tapi sekarang kamu memberitahuku untuk tidak terlalu banyak menggertakku. Tentu saja, jika kamu bersedia berlutut dan memanggilku kakek, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu, dan kamu dapat mengabaikan masa lalu dan mengabaikannya sama sekali. Lufan mencibir, sombong. Lufan, kamu terlalu sombong. Leluhur darah mengatupkan tulangnya dan sangat kesal karena disindir oleh Lufan. Setelah mengertakkan gigi, dia tidak terus mundur, tetapi menghadap Lufan dengan sikap rela. Jelas, dia memilih untuk melawan Lufan secara langsung, bahkan jika dia benar-benar harus menghadapi kematian, dia tidak akan takut. Lufan tidak sopan, dia melambaikan tangannya, dan dengan tegas mengorbankan pedang harta karun Wan Mihong Meng. Sekarang ada kesempatan bagus untuk membunuh leluhur darah di sini, Lufan secara alami ingin membunuh mereka semua, agar tidak meninggalkan masalah, bagaimanapun, keberadaannya telah membawa bahaya baginya sebagian besar tahun ini. Tidak ingin memberikan waktu dan kesempatan kepada leluhur darah untuk bereaksi dan berjuang, setelah mengeluarkan pedang Wan Mi, Lufan bergegas maju tanpa penjelasan apapun, tak terbendung, dan langkah pertama adalah pedang kesembilan dari Keitian Sembilan Pedang, mencoba membunuh leluhur darah dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi Lufan yang mengancam, meskipun leluhur darah tidak sepenuhnya yakin, kekuatannya sendiri tidak buruk, bagaimanapun, kultivasinya jauh lebih unggul dari Dewa Utama. Jadi dalam konfrontasi berikutnya, leluhur darah tidak kalah, dan bahkan mengalahkan Lufan sampai batas tertentu. Tentu saja, Lufan melawan leluhur darah dalam bentuk avatar, jika dia benar-benar mengorbankan semua avatar dan tubuh utamanya, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Keduanya bertarung dengan panik selama lebih dari 100 gerakan, Lufan mulai menyadari bahwa akan sangat sulit untuk membunuh leluhur darah hanya dengan avatar Yin dan Yang. Melihat tujuh avatar muncul di sekitar dan mengelilinginya dalam sekejap, leluhur darah yang sudah percaya diri menjadi pucat dalam sekejap, dan tidak bisa menahan nafas, karena kekuatan Lufan telah membuatnya merasa takut dan cemas dari lubuk hatinya. Apa yang akan kamu lakukan denganku dengan begitu banyak avatar? Jika kamu punya nyali, biarkan Dewa bertarung denganku. Suezu menatap tujuh Lufans dengan keringat deras. Dia terpesona dan dia sudah bingung, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ngomong-ngomong, saya telah berkultivasi ke tingkat ini. Saya benar-benar tidak berharap Anda mengatakan hal seperti itu kepada saya. Mengapa saya harus membiarkan Dewa ini melawan Anda? Melihat leluhur darah dengan mencibir, Lufan tiba-tiba merasa bahwa dia sangat naif. Dia sudah tega membunuh leluhur darah, dan sekarang kesempatan disajikan, dia sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan leluhur darah, jadi dia mengayunkan pedang Wan Mi untuk melukai si pembunuh. Satu Fan Lu menghadap leluhur darah dan tujuh Fan Lu menghadapi leluhur darah adalah atmosfer yang sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, di bawah serangan ketujuh Lufan, wajah leluhur darah langsung menjadi pucat, gemetar, dan tidak memiliki keinginan untuk melawan sama sekali. Swosh! Bang-bang! Di bawah kekuatan yang menakutkan, leluhur darah disiksa dan mundur dengan mantap, dan tubuhnya terluka dalam berbagai tingkat, berlumuran darah. Jika ini terus berlanjut, leluhur darah akan membayar harganya dengan nyawanya paling banyak dalam 100 gerakan. Lu Fan terlalu kejam saat ini, dan dia tidak diberi kesempatan untuk berjuang sama sekali. Serangan gila Lu Fan tidak berhenti karena leluhur darah terluka, sebaliknya, Lu Fan jelas mengintensifkan serangan, dan bahkan mengorbankan kekuatan nuklir yang lemah, untuk membunuh leluhur darah secepat mungkin dan membuatnya menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Melihat bahwa dia akan berhasil, tiba-tiba, kekuatan yang kuat datang dari jauh dan dekat, dan juga mendarat di tembakan kiri dan kanan Lu Fan, membuatnya berhenti tanpa sadar. Merasakan aura yang akrab namun asing ini, Lu Fan, yang akan berhasil dan harus berhenti, memiliki ekspresi tegang di wajahnya dan sangat gelisah. Kamu berjanji padaku saat itu, tapi sepertinya kamu tidak melakukannya selama ini. Kamu sangat mengecewakanku. Sebelum orang itu muncul, suara kehidupan yang dingin dan berubah-ubah datang, membuat orang bergidik, dan bahkan Lu Fan merasakan jantung berdebar. Setelah suara itu jatuh, orang lain muncul, dan itu tidak lain adalah King Chen, master misterius pertama yang dilihat Lu Fan di alam semesta Changlan. Lu Fan tidak berharap melihatnya di sini. Jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung mereka. Jika orang menyinggung saya, saya akan sopan. Jika orang menyinggung saya lagi, saya akan membunuh akarnya. Leluhur darah dan leluhur darah jelas adalah orang-orang yang melanggar garis bawah saya lagi dan lagi. Saya tidak ingin membunuhnya, tetapi dia bersikeras untuk mengolesi pisau saya. Melihat langsung ke mata King Chen, Lu Fan berkata tanpa ekspresi, wajahnya sangat tenang, dan dia tidak takut akan kedatangannya. Tapi kamu berjanji padaku untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Lanjut King Chen, sepertinya setuju dengan kebenaran ini. Itu benar. Aku berjanji padamu untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah secara acak, tapi apa yang aku lakukan sekarang bukanlah membunuh orang yang tidak bersalah secara acak. Aku hanya membunuh orang yang ingin membunuhku. Apakah ini salah? Suasana hati mulai menjadi sedikit tidak stabil, dan Lu Fan bisa merasakan permusuhan yang jelas dari King Chen, yang membangkitkan kemarahan di dalam hatinya, dan dia tidak ingin terus berbicara omong kosong dengannya. Titik, kamu bukan dari alam semesta changlan kami, jadi kamu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah di sini. Begitu kamu melakukannya, kamu harus membayar harganya. Wajah King Chen menjadi ganas, jelas siap untuk melakukan sesuatu. Tampaknya penjelasan saya sangat sia-sia dan tidak berarti sama sekali. Jika memang begitu, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya harap saya bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Tidak mau menjelaskan lebih jauh, Lu Fan menatap King Chen dengan serius dengan mata merah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Titik, tidak jauh dari sana, leluhur mayat dan Yuan Mi masih bertarung dengan sengit, tetapi Yuan Mi berada dalam situasi yang sangat memalukan, dan dia lambat laun tidak dapat menahan serangan leluhur mayat. Melihat hal ini, sebelum melawan King Chen, Lu Fan berteriak tajam dan berkata, Yuan Mi, cepat kembali, ini perintah dan tidak bisa dibantah. Dangdang bang-bang Lu Fan takut dengan kekuatan King Chen. Meskipun kultivasinya cukup untuk membunuh sebagian besar master dalam hitungan detik, ketika dia melihat King Chen saat ini, dia masih merasakan ketakutan dan kecemasan dari lubuk hatinya, karena kekuatannya benar-benar menakutkan dan tak terduga. Kamu telah membuat banyak kemajuan di alam semesta Changlan kita tahun ini. Jika kamu menjaga disiplin diri dan terus berlatih, aku tidak akan mengganggumu, tetapi kamu terlalu tidak jujur tahun ini. Juga, kamu seharusnya tidak memiliki gagasan tentang kekuatan nuklir yang kuat. King Chen berseru, dan langsung menyatakan tujuan utamanya datang ke sini. Terus terang, dia benar-benar datang ke sini demi tenaga nuklir yang kuat, dan mengatakan bahwa Lu Fan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang buluh hanyalah alasan baginya. Aku mengetahuinya, jadi kamu juga menyukai kekuatan nuklir yang kuat. Lu Fan mencibir dengan kejam, dan matanya yang terpesona mulai berubah menjadi jijik. Aku hanya ingin mencari keadilan bagi kehidupan tak berdosa di alam semesta Changlan kita. King Chen tidak bermaksud mengakuinya sama sekali, bersikeras bahwa dia hanya melakukan keadilan untuk surga. Hanya saja kesesatannya terlalu ironis di mata Lu Fan. Dia sama sekali tidak menyangka dia begitu menyesatkan. Ini membuat Lu Fan memiliki kesan yang sama sekali berbeda. Sepertinya dia sama sekali tidak mengharapkan dia menjadi orang seperti itu. Tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi jika kamu ingin mendapatkan tenaga nuklir yang kuat, kamu harus membunuhku, jika tidak, kamu tidak akan pernah mendapatkan tenaga nuklir yang kuat. Lu Fan berkata dengan tangan kanannya memegang rat pedang Wan Mi. Tidak hanya itu, setelah suaranya jatuh, tujuh avatarnya benar-benar bergabung menjadi satu tubuh di depan King Chen, tetapi King Chen terus mengerutkan kening pada pemandangan ini, yang tampaknya tak terbayangkan dan mengerikan. Menarik? Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Menganggupkan kepalanya dengan puas, King Chen menyeringai kejam, dan mengambil inisiatif untuk membunuh Lu Fan setelah kata-kata itu jatuh, gerakannya penuh dengan niat membunuh. King Chen jelas merupakan ahli top level yang lebih kuat daripada Suezu dan Sembilan Kaisar. Saat menghadapinya, Lu Fan berada di bawah banyak tekanan. Ketakutan dari lubuk jiwanya membuatnya tidak berani bersantai sama sekali, dan jiwanya dalam keadaan tegang tinggi. Dalam sekejap mata, Lu Fan bertarung sengit dengan King Chen selama lebih dari seratus ronde, dia selalu ditekan dan dipukuli oleh King Chen, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan dia menjadi semakin malu di bawah kekuatan absolut, tidak mampu menahan serangannya. Sekte darah telah dihancurkan oleh Mu tahun-tahun ini, dan leluhur jiwa juga telah dibunuh olehmu, dan kamu dapat dengan paksa mengambil kekuatan nuklir yang kuat di bawah pengawasan semua orang. Aku tahu bahwa itu bukan kekuatanmu yang sebenarnya sekarang, jadi jangan sembunyikan. Jika kamu tidak menunjukkan semua kekuatanmu sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Melihat Lu Fan dengan sangat kejam, King Chen berkata dengan tegas, seolah ingin melihat kekuatan sejati Lu Fan. Lu Fan selalu menghormati King Chen, tetapi sekarang dia telah menghancurkan wajahnya, dia tidak keberatan. Dia segera menatapnya dengan sikap putus asa dan berkata, ada banyak orang yang telah mencoba membunuhku selama bertahun-tahun, tetapi aku telah membunuh mereka tanpa kecuali. Aku tahu bahwa basis kultifasimu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada milikku, tetapi tidak mudah untuk membunuhku. Sekali lagi, keduanya bertarung bersama. Kemampuan tempur King Chen yang sebenarnya begitu kuat sehingga menghancurkan Lu Fan dan segera menjatuhkannya ke tanah lagi. Menderita kemunduran satu demi satu benar-benar menyegarkan pemahaman Lu Fan tentang King Chen. Meskipun dia tahu bahwa basis kultifasinya jauh lebih kuat daripada miliknya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan balik di tangannya. Apakah ini kekuatan terkuatmu? Jika itu satu-satunya cara, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan tenaga nuklir yang kuat, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. King Chen berkata tanpa ekspresi, mata yang menatap Lu Fan sangat dingin, seolah melihat mayat tanpa suhu. Apakah kamu akan melepaskanku jika aku menyerahkan kekuatan nuklir yang kuat kepadamu? Lu Fan bertanya dengan keras sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Itu bisa dipertimbangkan, tapi bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin berurusan denganku karena aku membunuh orang yang tidak bersalah? Mengapa gaya nuklir kuat bisa berubah pikiran? Sepertinya aku menduga bahwa tujuan utama kedatanganmu ke sini adalah gaya nuklir kuat. Tidak salah sama sekali, melihat ke mata King Chen, Lu Fan mencibir. Merasa ditipu? Ekspresi tenang di wajah King Chen langsung berubah ganas, dan pada saat yang sama, mata yang menatapnya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, yang membuat orang bergidik. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi, nak. Jika itu masalahnya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu harus mati di sini hari ini. King Chen yang pembunuh tidak ingin berbicara omong kosong. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan gada, dan melemparkannya ke Lu Fan dengan sangat kejam. Melihat King Chen datang kepadanya seperti kilat, ketika dia hendak menamparkan Lu Fan, tiba-tiba, wajah Lu Fan berubah keras, dan dia dengan tegas mengorbankan tubuh gaya nuklir yang lemah, dan maju dengan putus asa. Lagipula, gaya nuklir lemah adalah keberadaan ketiga di antara empat gaya dasar alam semesta, sangat kuat dan dapat membunuh orang yang tidak terlihat. Di mana dia berani menghadapinya secara langsung, King Chen melarikan diri ke kejauhan seperti kilat, wajahnya langsung menjadi pucat. Meskipun dia dengan sempurna menghindari serangan gaya nuklir lemah di tubuhnya barusan, serangan gaya nuklir lemah masih mempengaruhinya, menyebabkan berbagai tingkat luka pada tubuhnya, meskipun tidak cukup fatal, itu juga membuatnya sangat malu dan tidak nyaman. King Chen, yang diserang oleh gaya nuklir yang lemah, seperti burung yang ketakutan. Pada saat ini, dia mundur 100 meter dengan jantung berdebar, menatap Lu Fan dengan mata ketakutan, dan bergumam di mulutnya gaya nuklir yang lemah. Saya tidak menyangka serangan gaya nuklir yang lemah begitu mengerikan. Tidak heran leluhur jiwa akan mati di tangan Anda. Tidak ada jawaban. Perhatian Lu Fan tertuju pada Yuan Mi, bertanya-tanya apakah dia telah mematuhi perintahnya sekarang. Titik. Tapi satu-satunya hal yang patut disyukuri saat ini adalah Yuan Mi tidak muncul kembali dalam postur tak terlihat, dan Shizu juga bingung karena kehilangan target serangan, dan masih mencari tanpa henti, tetapi tidak ada hasil. Setelah Shizu mencari-cari sebentar tanpa hasil, dia mengerahkan seluruh energinya pada Lu Fan kecuali untuk pertahanannya sendiri. Dia berpikir bahwa mencoba membunuh Lu Fan kali ini akan membuang-buang waktu, tetapi kemunculan King Chen memberinya harapan. Jadi setelah kehilangan lawannya, Yuan Mi, dia mulai mencoba untuk fokus pada Lu Fan, jika memungkinkan, dia rela membunuh Lu Fan dengan segala cara. Leluhur darah juga memiliki ide yang sama dengan leluhur mayat. Nyatanya, tidak masalah apakah dia bisa mendapatkan kekuatan nuklir yang kuat atau tidak. Dia hanya datang ke sini untuk membunuh Lu Fan. Oleh karena itu, setiap kali ada kesempatan untuk membunuh Lu Fan di depan Fan, dia tidak akan pernah melepaskannya, karena ini telah menjadi mimpi buruk terbesarnya sekarang. Selain itu, setelah King Chen diserang oleh gaya nuklir lemah yang menakutkan, dia tidak mundur karenanya, sebaliknya, dia lebih bersemangat, karena itu berarti dia mungkin mendapatkan gaya nuklir lemah sambil mendapatkan gaya nuklir kuat. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa Lu Fan harus dibunuh, dan hanya dengan membunuhnya dia bisa mendapatkan segalanya. Setelah berunding berulang kali, King Chen mengayunkan tongkatnya lagi dan membunuhnya. Hampir pada saat yang sama, mayat leluhur yang berdiri diam di samping tiba-tiba mengorbankan tubuh gaya elektromagnetik, dan membunuh Lu Fan seperti orang gila. Dia telah menunggu kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan, dan sekarang kesempatan itu akhirnya datang, dia tidak akan melewatkannya. Energi utama Lu Fan ada di King Chen. Meskipun dia juga menjaga dari leluhur mayat dan leluhur darah, bagaimanapun juga energinya terbatas, dan hampir tidak mungkin untuk bertahan dari serangan mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Jadi ketika gaya elektromagnetik dihancurkan oleh mayat leluhur dengan liontin darah Hong Meng Zibaolong dan hukum ruang angkasa, Lu Fan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dan dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia dengan polosnya terkena gaya elektromagnetik tubuh. Boom! Ah! Serangan mendadak yang tak terduga membuat hidup Lu Fan lebih buruk daripada kematian, belum lagi gaya elektromagnetik yang menghantamnya. Segera, Lu Fan langsung dipukul ke tanah, dan lubang darah besar muncul di tubuhnya, dan darah menyembur keluar, sama sekali tidak terkendali. Leluhur darah dan leluhur mayat tampaknya memiliki hubungan telepati, pada saat yang sama gaya elektromagnetik berhasil, pedang berwarna darah di tangan leluhur darah juga menebas dengan keras, mengenai bahu Lu Fan dengan keras, membuatnya semakin buruk ketika dia sudah sekarat, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Ini belum berakhir, meskipun King Chen merasa jijik dengan serangan diam-diam dari leluhur mayat dan leluhur darah, tetapi menyadari bahwa Lu Fan pada dasarnya kehilangan perlawanannya, dia tidak ragu-ragu, dan dia melemparkan gada panjang di tangannya dan menghancurkannya di kepala. Di bawah serangan tiga kali lipat, Lu Fan, yang tidak bisa bertahan, akhirnya jatuh, bahkan jika dia adalah tubuh primordial yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak berdaya untuk pulih. Tuan, dalam formasi pembunuhan Kaisar, Yuan Mi, yang baru saja kembali ke Kuil Wuxiang mengikuti perintah, kebetulan melihat adegan di mana Lu Fan dibunuh oleh mereka bertiga. Segera, urat biru meledak di dahinya, matanya merah darah, dan tangannya mengepal, menunjukkan sikap kebencian. Lu Fan memiliki rahmat untuk menemukannya kembali, dan Yuan Mi tidak dapat menerima kenyataan bahwa Lu Fan terbunuh, jadi melihatnya mati di depan matanya tidak tertahankan baginya, dan segera ingin bergegas keluar dengan sikap putus asa untuk membalaskan dendam Lu Fan, bahkan jika dia mati di luar, dia tidak akan menyesal. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Lu Fan memblokir Yuan Mi seperti tembok dari udara tipis, menghalangi jalan keluarnya. Saat keempat mata bertemu dan memastikan bahwa itu memang Lu Fan, Yuan Mi tercengang, berdiri di sana dengan tercengang dan sedikit bingung, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan, aku, aku membacanya kan. Bukankah kamu sudah? Melihat Lu Fan tercengang, Yuan Mi langsung tertegun, menatap Lu Fan dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Hanya karena mereka ingin membunuhku. Apakah kamu melebih-lebihkan mereka atau meremehkanku? Lu Fan menyeringai, dengan senyum puas di wajahnya. Avatar, apakah mereka hanya membunuh avatarmu? Yuan Mi tiba-tiba bertanya seolah dia mengingat sesuatu, dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Yah, kali ini cukup berbahaya bagimu dan aku, terima kasih atas kehati-hatianku, kalau tidak, tidak akan mudah untuk keluar. Mengambil nafas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan emosi, merasa seperti berjalan di atas es tipis, tapi untungnya sekarang aman. Huhu, aku takut mati. Aku melihat mereka membunuh tiruanmu tadi. Aku benar-benar mengira kamu mengalami kecelakaan. Melihat ke mata Lu Fan, Yuan Mi sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Dia sangat bersemangat. Lu Fan tidak khawatir tentang hidup dan mati barusan, tetapi kekuatan King Chen membuatnya melihat ke samping. Dia berpikir bahwa dia tidak akan memiliki lawan dengan tenaga nuklirnya yang lemah setelah terobosan kultifasinya mencapai alam dewa utama, bagaimanapun, dia masih memiliki tujuh klon, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa di tangan master yang tidak dikenal seperti King Chen, dia tidak akan memiliki ruang untuk melawan, yang sangat emosional. Kekuatan King Chen sangat kuat, mengambil nafas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan santai, dengan ekspresi yang sangat bermartabat di wajahnya. Yah, aku belum pernah melihat seseorang yang bisa mengalahkanmu seperti ini, tetapi jika bukan karena leluhur mayat dan leluhur darah menyerangmu barusan, kamu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka tidak akan datang ke Kuil Wuxiang kita. Menatap mata Lu Fan dengan cemas, karena semuanya mungkin dengan keberadaan King Chen, Yuan Mi bertanya dengan cemas. Jika kamu ingin datang ke Kuil Wuxiang, kamu harus menerobos formasi pembunuhan Kaisar. Itu tergantung pada kemampuan King Chen. Lu Fan berkata dengan acu tak acu, tidak menganggapnya serius, karena secara tidak sadar dia percaya bahwa tidak ada seorang pun kecuali Xiao Yao Zi yang dapat menembus formasi pembunuhan Kaisar. Selain itu, di luar Kuil Wuxiang, King Chen, mayat leluhur, dan leluhur darah bergabung untuk membunuh Lu Fan. Ketika mereka melihatnya terbaring lemas di tanah, leluhur mayat dan leluhur darah menghela nafas lega, dan akhirnya memenuhi keinginan yang telah lama disayangi ini. King Chen juga sangat lega, tetapi dia tidak santai, karena dia datang untuk tenaga nuklir yang kuat, jadi dia tidak bisa membujuk dirinya untuk tenang sebelum mendapatkan tenaga nuklir yang kuat. Hah? Bukan begitu. Ini tiruannya. Tiba-tiba, mayat leluhur yang baru saja menghela nafas lega sepertinya menyadari sesuatu, dan berkata dengan sangat bingung. Apa maksudmu? Maksudmu kami tidak membunuh Lu Fan. Leluhur darah yang tidak punya waktu untuk bahagia tertegun ketika mendengar apa yang dikatakan leluhur mayat, dan segera mengerutkan kening dan bertanya, sangat tidak mau. Saya pikir saya telah berhasil membunuh Lu Fan, tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya klonnya yang terbunuh oleh keributan sebesar itu, tidak heran wajahnya sangat jelek. Yah, berdasarkan pemahamanku tentang dia, yang baru saja dibunuh adalah avatarnya, dan tubuh aslinya sama sekali tidak ada di luar. Selain itu, jika dewa dibunuh, pedang Wan Mi seharusnya menjadi benda tanpa pemilik, tapi kita belum melihat pedang Wan Mi di sini. Orang ini benar-benar licik. King Chen, yang telah menunggu untuk menemukan kekuatan nuklir yang kuat setelah mendengar analisis mayat leluhur, sangat marah, dan melihat cahaya keras melintas di mata hitamnya, dan kemudian, dia berjalan menuju arah Kuil Wuxiang, seolah dia ingin terus menyusahkan Lu Fan. Bocah Lu Fan, kamu berani membohongiku, kamu terlalu lancang. King Chen, yang penuh permusuhan, meraung keras, dan mencoba mematahkan formasi pembunuhan kaisar. Namun, King Chen tidak dapat menembus formasi pembunuh kaisar yang tidak dapat ditembus oleh hampir 50 pakar top. Setelah mencoba berulang kali, dia akhirnya kalah dalam pertempuran. Seperti ayam jantan yang kalah, King Chen berdiri di sana gemetar karena marah, dengan ekspresi ganas seolah ingin memakan orang. Jangan ganggu, jika aku tidak ingin mati, tidak ada dari kalian yang ingin membunuhku. Suara Lu Fan datang dari Kuil Wuxiang, nadanya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia sengaja mengejek King Chen. Aku tidak menyangka kamu begitu licik. Tapi aku harap kamu tidak lupa bahwa kamu sekarang berada di alam semesta changlanku. Kecuali jika kamu bersembunyi selamanya di formasi pembunuhan kaisar dan tidak keluar, begitu kamu keluar, kamu akan menjadi musuh bersama alam semesta changlan kita, dan semua orang akan dihukum. King Chen berkata dengan marah, tanpa sikap di awal. Aku tahu apa yang aku lakukan, jadi aku tidak perlu kamu mengajariku. Juga, hari ini tiruanku dibunuh oleh kalian bertiga bersama-sama. Aku telah menulis keluhan ini, dan aku pasti akan membuatmu membayarnya kembali sepuluh kali lipat di masa depan. Lu Fan berkata dengan galak, dia adalah orang yang sangat pendendam, dan tidak ada ruang untuk pasir di matanya. Mencuri ayam tidak cukup untuk kehilangan beras. Sebelum King Chen datang ke sini, dia tidak pernah mengharapkan hasilnya. Tidak hanya dia tidak mendapatkan tenaga nuklir yang kuat, tetapi dia benar-benar mematahkan kulitnya dengan Lu Fan. Ini tidak sebanding dengan kerugiannya, dan dia merasa sangat kecewa. Meskipun dia tidak mau, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia tidak dapat menembus formasi pembunuhan Kaisar, jadi King Chen akhirnya pergi dengan enggan setelah mencoba sebelum formasi pembunuhan Kaisar. Melihat King Chen pergi, Sue Zhu, Xi Zhu dan yang lainnya tidak berani ragu, mereka telah melihat kengerian Lu Fan dan Yuan Mi, dan sekarang King Chen, pemimpin tertinggi, telah pergi, itu berarti mereka kehilangan perlindungan. Dalam hal ini, jika Anda tidak tahu cara berjongkok di luar formasi pembunuh Kaisar, begitu Lu Fan dan Yuan Mi menghela nafas lega, itu pasti akan membawa bencana bagi mereka. Umumnya, mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi semuanya adalah roh manusia, jadi tidak ada yang berani tinggal di luar Kuil Wuxiang, dan tempat itu harus segera kembali ke ketenangannya. Setelah melihat orang terakhir meninggalkan formasi pembunuhan Kaisar, Yuan Mi menghela nafas lega, memandang Lu Fan dengan emosi dan berkata, Ho, Tuan, mereka telah pergi. Yah, meskipun mereka pergi, selama kamu masih memiliki tenaga nuklir yang kuat di tanganmu, kita tidak akan pernah memiliki kedamaian. Jika ada kesempatan, mereka akan membunuh kita lagi. Lu Fan berkata dengan rasional. Titik, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukankah memiliki kekuatan nuklir yang kuat menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu bagi kita? Yuan Mi berkata dengan cemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebelum kamu membuktikan kekuatanmu, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagimu, tetapi begitu kamu membuktikan bahwa gaya nuklir kuat adalah milikmu, jika kamu tidak setuju, tidak ada yang bisa mengambilnya, itu akan menjadi hal yang biasa, dan tidak ada yang berani mengambil idemu lagi. Dengan tenang menatap mata Yuan Mi, Lu Fan mengajar dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, sampai batas tertentu, kamu membunuh sembilan permaisuri tanpa pertumpahan darah kali ini dianggap sebagai prestise. Lagi pula, kekuatan sembilan kaisar jelas tidak kalah dengan leluhur darah, tapi aku selalu merasa bahwa aku masih kekurangan waktu. Lu Fan berkata dengan jujur, belum lagi, kekuatan Yuan Mi mengejutkannya. Tahukah Anda, ketika dia baru saja membunuh sembilan kaisar, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan nuklir yang kuat, dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri, dan ini saja sudah cukup untuk membuat orang merasa terkagum-kagum. Yah, aku merasa masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Selain itu, basis kultifasiku belum mencapai tingkat Dewa Master. Tuan, aku akan pergi mundur untuk berlatih. Menatap mata Lu Fan dengan penuh semangat, Yuan Mi berkata dengan percaya diri. Setelah menyaksikan Yuan Mi memasuki formasi percepatan waktu, Lu Fan mulai memeriksa pengalaman dan pelajaran yang dibawa oleh pembunuhan tujuh klon. Meskipun merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa ada celah kekuatan di antara mereka, menurut kemampuan Lu Fan, itu seharusnya tidak berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan. Dia bisa melakukannya lebih baik. Tentu saja, King Chen lah yang membuat Lu Fan merasa paling berdebar. Ketika saya datang ke Changlan Universe dan melihatnya untuk pertama kali, saya tahu bahwa dia kuat dan kuat, dan saya bukan tandingannya. Sekarang setelah pertarungan sesungguhnya, Lu Fan menyadari betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka, dan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Anda tahu, dia telah membuat kemajuan besar di tahun-tahun ini, dan kekuatan keseluruhannya setidaknya dua kali lipat dibandingkan tahun itu, tetapi dia masih jatuh ke dalam situasi bencana, yang selanjutnya menunjukkan bahwa kekuatan King Chen menakutkan. Setelah Yuan Mi mundur, Lu Fan sedikit bingung, dia tidak berencana untuk meninggalkan Kuil Wuxiang dalam waktu singkat, tetapi dia tidak dapat menerobos jika dia tetap di sini. Jadi ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia mencoba menginstruksikan murid-murid Kuil Wuxiang untuk berlatih dan mengobrol untuk menghabiskan waktu. Dalam benak para murid Kuil Wuxiang, Lu Fan adalah tugas di tingkat patriark, lagi pula, penguasa Kuil Wuxiang harus memanggilnya Tuan. Jadi ketika Lu Fan mencoba membimbing mereka untuk berlatih, semua murid itu memuja dan menghargai kesempatan langkah ini. Yuan Mi mundur dalam formasi percepatan waktu selama 10 juta tahun lagi, kali ini dia merasa bahwa kendalinya terhadap gaya nuklir kuat telah mencapai titik kesempurnaan, dan dia bahkan merasa bahwa gaya nuklir kuat adalah bagian dari tubuhnya. Setelah keluar dari Beacukai lagi, Yuan Mi spirit suosuo menemukan Lu Fan, tidak seperti sebelumnya, kali ini dia ingin bersaing dengan Lu Fan, dan ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Tuan, ketika Yuan Mi datang ke Lu Fan, dia bersikap hormat dan tidak berani berbicara menentangnya sama sekali. Kamu keluar dari Beacukai, Bagaimana perasaanmu, Lu Fan, yang sedang menginstruksikan para murid Kuil Wuxiang untuk berlatih, melihat Yuan Mi berdiri di sampingnya dan menatapnya dengan patuh, dan dia bertanya dengan lega. Saya telah sepenuhnya menyempurnakan gaya nuklir yang kuat, dan sekarang saya merasa penuh dengan kekuatan tanpa akhir. Sayang sekali kultivasi saya belum berhasil. Tetapi jika memungkinkan, saya ingin belajar dari Anda, dan saya harap Anda dapat membimbing saya. Menatap mata Lu Fan, Yuan Mi berkata dengan penuh harap. Kebetulan Lu Fan tidak benar-benar melakukan apapun dalam seratus tahun terakhir. Selain itu, dia ingin tahu seperti apa kondisi kultivasi Yuan Mi setelah terobosan mundurnya. Lebih penting lagi, dia tidak pernah menyaksikan kekuatan serangan gaya nuklir kuat, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihatnya, dan juga mengetahui seberapa besar jarak antara gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat. Tuan dan Grandmaster akan bertarung. Senang sekali kita bisa membuka mata kita. Aku menantikannya. Mendengar bahwa Lu Fan dan Yuan Mi akan bertarung, semua murid kuil Wuxiang menjadi bersemangat seperti darah ayam, berteriak-teriak untuk melihat pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lagi pula, basis kultivasi mereka bukanlah yang didambakan oleh para murid ini. Lu Fan belum setuju, tetapi ketika dia melihat murid-murid ini menghasut, Lu Fan juga tersenyum dan berkata, karena kamu sangat tertarik, mari bersenang-senang. Tapi kuil Wuxiang ini terlalu sempit untuk menggunakan tinju kita, jadi mari kita pergi ke alam semesta saya untuk bersaing. Tuan, apa yang harus kita lakukan jika kamu pergi ke alam semesta untuk bertarung? Kita tidak bisa melihatnya. Memalingkan wajahnya untuk melihat semua orang, Lu Fan tersenyum dan berkata, tentu saja Anda bisa melihatnya, karena saya berencana untuk membiarkan Anda semua memasuki alam semesta saya dan melihatnya. Begitu kata-kata ini keluar, para murid yang memandang Lu Fan dengan penuh harapan semua bersorak dan berteriak keras kegirangan. Titik. Begitu dia mengatakannya, Lu Fan menggerakkan pikirannya dan dengan tegas membawa semua orang ke alam semesta. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia membawa murid dari kuil Wuxiang ke sini. Datang dari kuil Wuxiang ke dunia kosmik yang aneh ini dalam sekejap, semua murid itu membuka mulut lebar-lebar karena terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, mereka telah mendengar bahwa Lu Fan memiliki dunia kosmik, dan mereka juga membayangkan seperti apa yang disebut dunia kosmik itu. Namun, ketika mereka benar-benar ada di sini, mereka masih merasa seperti sedang bermimpi. Pada saat yang sama, mereka memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan Lu Fan, yang luar biasa. Mengabaikan murid-murid itu, Lu Fan hanya memiliki Yuan Mi di matanya saat ini. Selanjutnya, kamu lepaskan saja dan bunuh dia, jangan tunjukkan belas kasihan, aku tiruan, bahkan jika sayangnya aku mati di tanganmu, aku akan bahagia. Lu Fan bercanda sambil menatap Yuan Mi dengan senyum di wajahnya. Ahem, Tuan, tolong berhenti menertawakanku. Aku tidak sekuat yang kamu katakan. Selain itu, kamu tidak sebanding dengan Sembilan Kaisar, kata Yuan Mi dengan jenaka, selalu menempatkan dirinya pada posisi yang sangat rendah hati. Aku tahu kekuatanmu, ayolah, kalimat yang sama, kuharap kamu bisa melakukan yang terbaik. Ketika kata-kata itu jatuh, Lu Fan melambaikan tangannya, dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengorbankan harta karun tertinggi Hongmeng, pedang penghancur segudang. Melihat pemandangan ini, Yuan Mi menahan senyum di wajahnya, tapi kemudian menjadi serius lagi, mengerutkan keningnya. Jika itu masalahnya, Tuan, maka saya tidak akan sopan. Yuan Mi berkata dengan tenang. Sebelumnya, dia jarang memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Lu Fan. Alasan utamanya adalah dia tidak dapat mengancamnya sama sekali karena kurangnya kultifasi. Tapi sekarang kultifasinya akhirnya mencapai negara Semu, dan dia juga memiliki tenaga nuklir yang kuat. Yuan Mi berpikir dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang Lu Fan, jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Lu Fan tidak sopan, dan ketika suara Yuan Mi jatuh, dia mengayunkan pedang Wan Mi dan mengambil inisiatif untuk membunuh. Pada saat yang hampir bersamaan, Yuan Mi juga mengorbankan lonceng roh surgawi untuk membombardir Lu Fan, tidak menunjukkan niat untuk menunjukkan belas kasihan. Namun, yang mengejutkan Yuan Mi setelah tembakan yang sebenarnya adalah dia menemukan bahwa aliran waktu di sekitarnya telah melambat, seolah diputar ulang dalam gerakan lambat, yang sangat memengaruhi kecepatan tembakannya, apalagi mengancam Lu Fan. Hei, apa yang terjadi di sini? Mengapa kecepatan saya menjadi sangat lambat? Melihat sekeliling dengan kaget, Yuan Mi berkata dengan takjub, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi dan berjuang, Yuan Mi bahkan tidak pulih dari atmosfer ini, pedang Wan Mi Lu Fan sudah ada di lehernya, dan bisa mengambil nyawanya kapan saja. Hah, kamu sekarang berada dalam ruang hukum waktuku. Aku telah menerapkan hukum memperlambat waktu. Kamu telah diganggu oleh hukum memperlambat waktu, dan tindakanmu menjadi sangat lambat. Melihat mata Yuan Mi, Lu Fan berkata dengan gembira. Saya pikir saya dapat mengancam Lu Fan dengan kultivasi saya saat ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan diancam sebelum pertarungan, jika ini dalam pertempuran yang sebenarnya, saya khawatir dia akan terbunuh oleh dua poin. Yuan Mi sangat ketakutan hingga berkeringat dingin, dia berhenti dengan jantung berdebar, dan berkata dengan sangat malu, Ho Ho, Tuan, sepertinya aku masih jauh di belakangmu, aku sama sekali bukan lawanmu. Kamu hanya tidak menyangka aku akan menunjukkan hukum ruang dan waktu. Datang lagi. Setelah menerima pedang Wan Mi, Lu Fan mundur ke tempat semula, siap menghadapi Yuan Mi lagi. Setelah pelajaran ini, hati Yuan Mi frustrasi, dan dia tidak berani sombong seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi ketika dia bertarung lagi, dia sangat waspada terhadap hukum waktu Lu Fan, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya berada dalam situasi pasif. Namun, metode Lu Fan berada di luar pemahaman Yuan Mi, dengan kata lain, meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, Lu Fan masih memiliki 10 ribu cara untuk membunuh mereka secara instan. Tanpa memberi Yuan Mi kesempatan untuk berjuang, ketika dia masih waspada untuk menyerang, Lu Fan tanpa sadar menampilkan hukum ruang kematian, menyebabkan nyawa Yuan Mi meninggal secara diam-diam dan sama sekali tidak terkendali. Ah, apa yang terjadi? Kenapa aku merasa seperti akan mati? Keringat dingin muncul di dahinya, dan Yuan Mi, yang menyadari ada yang tidak beres, panik, wajahnya tegang, dia tidak mengerti apa yang terjadi, apalagi mengapa hidupnya meninggal dengan gila-gilaan. Ini adalah hukum ruang kematian. Kamu sudah berada dalam hukum ruang kematianku. Jika kamu tidak bisa keluar, kamu akan mati di dalamnya paling banyak setengah batang dupa. Menatap mata Yuan Mi, Lu Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Ah, hukum ruang kematian, Tuan, saya pikir saya cukup berhati-hati, tapi saya belum pernah melihat Anda menggunakan hukum ruang kematian sama sekali. Anda, bagaimana Anda melakukannya? Ada ekspresi ngeri di matanya, dan Yuan Mi gemetar. Kekuatan Lu Fan telah jauh membalikkan pemahamannya. Ketika tingkat kultivasi Anda mencapai level saya, Anda secara alami akan mengerti bahwa ini membunuh orang yang tidak terlihat. Jadi sampai batas tertentu, sangat tidak disengaja Anda membunuh 9 kaisar 100 tahun yang lalu. Faktanya, Anda sama sekali bukan lawannya dalam hal kekuatan saja. Lu Fan menceritakan fakta kejam ini, berharap Yuan Mi dapat menempatkan dirinya di tempat yang tepat. . Menganggup dengan curiga, Yuan Mi sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dia tidak percaya diri, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Lu Fan selanjutnya. Jangan berkecil hati, kamu perlu tahu metode apa yang harus aku ancam kamu sekarang, sehingga kamu tidak akan lengah jika kamu bertarung melawan ahli levelku di luar. Lu Fan terhibur, berharap Yuan Mi dapat melihat masalah ini secara dialektis. Yah, aku tahu Tuan, datang lagi. Menganggup dengan sungguh-sungguh, Yuan Mi mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, bahkan tidak kehilangan keberanian untuk bertarung. Murid-murid Kuil Wuxiang yang mengawasi sekitar tertegun, karena mereka belum pernah melihat Lu Fan dan Yuan Mi bertarung sama sekali, dan mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan. Selanjutnya, Lu Fan menggunakan hukum ruang lagi, dan segera muncul di ruang manapun di mana Yuan Mi berada, membuatnya terpesona dan tidak tahan sama sekali. Di antara kelima hukum tersebut, Lu Fan memahami ketiga hukum tersebut, dan menggunakan ketiga hukum tersebut untuk membuat Yuan Mi merasakan ancaman kematian. Setelah menyelesaikan tiga undang-undang utama, Lu Fan dan Yuan Mi secara resmi bergandengan tangan, tekanan yang kuat memaksa Yuan Mi untuk memilih menggunakan teknik tembus pandang dan menghilang begitu saja. Teknik tembus pandang Yuan Mi berbeda dari tembus pandang biasa, dia benar-benar dapat membuat dirinya menghilang tanpa jejak, bahkan Lu Fan adalah tuannya, sangat sulit karena dia tidak dapat menemukan di mana Yuan Mi berada. Jangan berani meremehkannya, jika Anda tidak berhati-hati dengan kekuatan serangan Yuan Mi, Anda akan membayar harganya. Oleh karena itu, Lu Fan secara tidak sadar menampilkan gaya nuklir yang lemah untuk membentuk area terlarang di sekitarnya. Setiap kali Yuan Mi mendekati area terlarang ini, dia akan dapat segera menemukannya. Tentu saja, ini adalah angan-angan Lu Fan, masih harus diverifikasi apakah area terbatas pertahanan dari gaya nuklir lemah dapat ditemukan. Bang-bang, tiba-tiba, sebelum Lu Fan menyadari apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba diserang di belakang punggungnya serangan Yuan Mi sebenarnya mengabaikan zona pertahanan nuklir yang lemah dan menyerang dengan tiba-tiba. Juga perlu kehilangan takdir dan tidak membunuh si pembunuh, jika tidak, benar-benar tidak dapat diprediksi apakah itu hidup atau mati. Kecepatan reaksi Lu Fan sangat cepat, setelah diserang, dia segera menggunakan hukum waktu untuk mengubah aliran waktu di sekitarnya, dan pada saat yang sama mempercepat aliran waktunya sendiri, dan segera melarikan diri dari tempat yang diserang. Masih sok, wajah Lu Fan sangat pucat, meskipun dia tahu bahwa teknik tembus pandang Yuan Mi sangat kuat, dia tidak menyangka akan begitu kuat, yang mengejutkan. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan? Yuan Mi bertanya dengan sikap khawatir, khawatir serangan diam-diam tadi telah menyakitinya. Tidak apa-apa, huhu, aku tidak menyangka tembus pandangmu begitu kuat. Aku bahkan menggunakan gaya nuklir lemah untuk membentuk zona pertahanan tapi aku masih tidak bisa menghentikanmu. Lu Fan memandang Yuan Mi dengan jantung berdebar, dan berkata dengan emosi. Hei, bagus kamu tidak menyakitimu, ayo lanjutkan. Jarang ada tempat yang mengancam Lu Fan, Yuan Mi tertawa gembira, dan menyembunyikan dirinya lagi. Melihat Yuan Mi menghilang di depan matanya, Lu Fan mengerutkan kening, jiwanya sangat gugup, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena dia sama sekali tidak tahu di mana Yuan Mi bersembunyi. Yuan Mi tampaknya telah menemukan kelemahan Lu Fan, dan kemudian menyerangnya dengan panik tanpa terlihat, tetapi Lu Fan tidak dapat melakukan apapun selain menghindar setiap saat karena dia tidak dapat menemukan alasannya. Tak pelak, Lu Fan menderita luka berat dalam berbagai tingkatan, namun hal itu tidak mempengaruhi keefektifan tempurnya, apalagi mengancam nyawanya. Tentu saja, dia tahu bahwa dia tidak dapat melanjutkan seperti ini, karena Lu Fan belum menggunakan serangan terkuatnya, sejauh ini kekuatan nuklir yang kuat. Begitu dia diam-diam mendekati dan menyerang dirinya sendiri dengan gaya nuklir yang kuat, situasinya mungkin di luar kendali, bagaimanapun, seberapa kuat gaya nuklir yang kuat itu di luar yang bisa dia bayangkan. Semangat Lu Fan dalam keadaan tegang, selain menghindari serangan Yuan Mi, dia masih berusaha menemukan tindakan balasan, dan menggunakan berbagai kekuatan seperti gaya nuklir lemah, kekuatan Yin dan Yang, dan kekuatan Suan Huang untuk menemukan kelemahan Yuan Mi, lihat apakah dia dapat menemukan lokasi spesifiknya, dan kemudian memecahkan teknik tembus pandang. Kerja keras terbayar. Setelah upaya berulang kali, Lu Fan terkejut menemukan bahwa ketika dia mengerahkan kekuatan kematian, dia selalu bisa merasakan sedikit fluktuasi dalam kekuatan kehidupan, dan setelah beberapa upaya, dia pada dasarnya yakin bahwa setiap tempat dengan fluktuasi lemah dalam kekuatan hidup adalah tempat persembunyian Yuan Mi. Selain itu, Yuan Mi muncul langsung setelah gagal lebih dari 10 serangan diam-diam berturut-turut, memandang Lu Fan dengan sangat terkejut dan bertanya, Tuan, ada apa? Dapatkah Anda melihat saya? Mengapa Anda selalu mencari tahu sebelum saya menyerang Anda secara sembunyi-sembunyi? Apa, kamu? Kamu memecahkan teknik tembus pandangku. Yuan Mi berkata dengan mata terbuka lebar, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hatinya untuk beberapa saat, sulit dipercaya itu benar. Tuan, bagaimana kamu melakukannya? Mengapa kamu bisa memecahkan tembus pandangku? Yuan Mi bertanya dengan penuh semangat, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, Lu Fan adalah satu-satunya yang bisa memecahkannya karena dia tidak terlihat. Hukum kematian? Tepatnya, hukum kematianku menemukanmu. Lu Fan berkata dengan penuh kemenangan, menatap Yuan Mi yang penuh kebingungan sambil tersenyum. Hukum kematian? Aku tidak mengerti. Ketika dia benar-benar mendengar apa yang dikatakan Lu Fan, Yuan Mi memandangnya dengan aneh, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Huo, kamu terlalu menakutkan, Tuan, begitu banyak orang belum memecahkan tembus pandangku tetapi kamu telah memecahkannya. Aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar menakutkan. Siapapun yang menentangmu akan meminta masalah. Melihat Lu Fan dengan kesal, Yuan Mi menghela nafas, mata yang menatapnya penuh dengan jantung berdebar tak berujung. Selanjutnya, ayo lepaskan seranganmu yang paling kuat. Aku menantikan kekuatan nuklirmu yang kuat. Melihat mata Yuan Mi dengan cerah, Lu Fan berkata dengan penuh harap. Tanpa sok, Yuan Mi menganggup dengan sungguh-sungguh, dan memasang postur siap menampilkan kekuatan nuklir yang kuat. Kamu harus berhati-hati, Tuan, tenaga nuklirku yang kuat sangat kuat. Aku khawatir aku tidak akan bisa menahan dan menyakitimu. Yi memandang Lu Fan dengan serius, dan Yuan Mi menatapnya dengan jujur, sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Dia menganggup dengan hati-hati, dan Lu Fan juga tahu bahwa dia tidak bercanda, lagi pula, gaya nuklir lemah begitu kuat, apalagi gaya nuklir kuat, yang menempati urutan pertama di antara empat gaya fundamental alam semesta. Setelah beberapa persiapan, Yuan Mi menganggup dengan hati-hati, menandakan bahwa dia siap menampilkan kekuatan nuklir yang kuat. Saat berikutnya, di bawah pengawasan Lu Fan, kekuatan nuklir yang kuat membombardir Lu Fan dari jauh dan dekat di bawah kendali Yuan Mi. Tanpa penghindaran, Lu Fan telah memperluas pertahanannya hingga batas maksimal, menunggu kekuatan nuklir yang kuat untuk menyerang. Dia memiliki tubuh kuning misterius yang tidak bisa dihancurkan, dan dia juga memiliki manik-manik bodi untuk melindungi tubuhnya. Dalam pandangan Lu Fan, tidak peduli seberapa kuat gaya nuklirnya, tidak mungkin untuk bunuh diri. Dia masih memiliki kepercayaan diri ini. Hanya saja ketika gaya nuklir kuat yang mengerikan menghantam, Lu Fan merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih, meledak dengan gila-gilaan, dan itu adalah visi yang mengerikan, yang di luar kendali. Huh, bagaimana mungkin? Tanda tanya, bagaimana mungkin? Namun, begitu serangan nuklir yang kuat dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya, visi yang mengerikan mengikis tubuhnya dengan gila-gilaan, dan hanya butuh satu nafas untuk menggerogoti tubuhnya, membuat Lu Fan musnah, tanpa sisa sampah. Melihat pemandangan ini, Yuan Mi berdiri di sana dengan hampa, dia tidak ingin membunuhnya, tetapi dia masih meremehkan serangan kekuatan nuklir yang kuat, jadi dia membunuh klon Lu Fan dengan mudah. Murid Kuil Wuxiang yang menonton di sekitar begitu besar sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Di dalam hati mereka, Lu Fan adalah yang paling kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di bawah kekuatan nuklir Yuan Mi yang kuat, Lu Fan tidak dapat bertahan sama sekali, dan langsung terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan, Tuan, hatiku penuh dengan permintaan maaf, suara Yuan Mi sedikit bergetar, mungkin karena kebahagiaan atau kegugupan, lagi pula, Lu Fan yang membunuhnya. Yuan Mi tidak membuat Yuan Mi menunggu terlalu lama, dan avatar hitam dan kuning Lu Fan segera keluar dari alam semesta. Meskipun avatar Yin yang dibunuh dengan sembarangan oleh Yuan Mi, tidak ada ketidaksenangan yang terlihat di wajah avatar Suan Huang saat ini, sebaliknya, Lu Fan menyeringai sepanjang waktu, merasa bersemangat dari lubuk hatinya. Maaf, Tuan, saya, saya tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Kengerian gaya nuklir yang kuat ini jauh di luar imajinasi saya. Melihat Lu Fan dengan jantung berdebar, Yuan Mi meminta maaf, menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dan sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak menyalahkanmu. Sebaliknya, aku benar-benar bahagia untukmu. Sejujurnya, sebelum ini, kupikir serangan gaya nuklir lemah akan sangat kuat, tapi aku tidak menyangka akan begitu kuat sehingga aku tidak bisa bertahan melawannya. Bahkan jika aku adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan, aku tidak bisa menahan serangan gaya nuklir kuat. Selain itu, kamu seharusnya menyimpannya sekarang. Itu bukan kekuatan sebenarnya dari gaya nuklir kuat, bukan? Lu Fan bertanya. Yah, aku takut menyakitimu, jadi aku tidak berani menggunakan gaya nuklir kuat sepenuhnya. Tetapi meskipun gaya nuklir kuat masih membunuh klonmu, Tuan, aku benar-benar minta maaf, ini semua salahku. Yuan Mi terus meminta maaf, bahkan dia sendiri tidak dapat menerima bahwa dia membunuh klon Lu Fan. Saya sudah mengatakan ini, jadi Anda tidak menyalahkan saya. Apalagi yang bisa saya minta maaf. Selain itu, apa yang terbunuh oleh gaya nuklir kuat barusan hanyalah tiruan saya, dan tidak masalah jika itu mati. Itu tidak berpengaruh pada tubuh asli saya, jadi Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Tapi jangan katakan, gaya nuklir kuat sangat kuat, dan itu benar-benar menyegarkan pemahaman saya. Melihat Yuan Mi dengan kaget, Lu Fan berkata dengan lega. Yah, tapi Tuan, kamu lebih kuat. Jika kamu tidak berbelas kasih, aku khawatir aku akan dibunuh berkali-kali olehmu. Tidak lupa menyanjung, Yuan Mi berkata dengan rendah hati. Zisu, kamu dan Tuan benar-benar terlalu kuat, kapan kita akan mencapai levelmu? Salah satu murid memuja, dan mata yang memandang mereka berdua hanyalah keterkejutan. Sambil tersenyum, Lu Fan berkata dengan santai, selama kamu berlatih keras, aku yakin suatu hari kamu juga akan mencapai level kami. Setelah beberapa kata penyemangat, Lu Fan melepaskan semua orang, dan Yuan Mi membuka lorong kuil Wuxiang, merekrut murid lagi setelah ribuan tahun. Alasan mengapa dia berani membuka formasi pembunuhan kaisar lagi untuk merekrut lebih banyak murid terutama karena dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan nuklir yang kuat setelah perang ini, dan Yuan Mi memiliki keyakinan mutlak bahwa bahkan jika dia bertemu dengan Master Tingkat King Chen, dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mengenai praktik Yuan Mi membuka formasi pembunuhan kaisar untuk merekrut lebih banyak murid lagi, Lu Fan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, dan sangat yakin bahwa karena dia melakukannya, dia pasti punya alasannya. Oleh karena itu, Lu Fan mendapat dukungan tanpa pamrih. Setelah bertahun-tahun penebusan dosa, sekarang saatnya Yuan Mi membuktikan dirinya, bahkan jika kultivasinya belum mencapai tingkat Master God, tidak ada yang bisa mengancamnya. Jadi setelah mengatur urusan kuil Wuxiang, Yuan Mi mencoba meninggalkan kuil Wuxiang, dan pergi sendiri dulu. Seperti yang dikatakan Lu Fan kepadanya saat itu, membunuh sembilan kaisar saja tidak cukup untuk mendapatkan prestise, dia harus membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup untuk memiliki tenaga nuklir yang kuat, dan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monkey. Hanya dengan cara ini mereka yang masih memikirkan tenaga nuklir yang kuat dapat gentar. Dengan basis kultivasi Yuan Mi saat ini, dia sama sekali tidak memperhatikan Master di bawah level Dewa Utama, dan dia sama sekali tidak tertarik berurusan dengan mereka. Sebelum meninggalkan kuil Wuxiang, dia mengirim seseorang untuk menanyakan keberadaan leluhur darah, dan kali ini dia meninggalkan kuil Wuxiang untuk pergi ke leluhur darah. Menurut sumber yang dapat dipercaya, leluhur darah telah menghantui sekte darah dalam beberapa tahun terakhir, dan dia bermaksud untuk membangun kembali sekte darah yang berlumuran darah saat itu. Seperti kuil Wuxiang, sekte darah telah merekrut banyak murid selama bertahun-tahun, dan telah menjadi cukup besar, seolah ingin bersaing dengan kuil Wuxiang. Kali ini, Yuan Mi datang ke leluhur darah sendirian, ingin membunuh leluhur darah untuk mengakhiri keluhan dan sekaligus membuktikan kekuatannya sendiri. Kedatangan Yuan Mi mengejutkan semua orang di sekte darah, tetapi karena dia membunuh sembilan kaisar, dia sudah menjadi terkenal di seluruh dunia, jadi meskipun Yuan Mi muncul di sekte darah sendirian, tidak ada yang berani mengancamnya. Semua orang mengelilinginya dan menatapnya, gugup dan khawatir. Saya Yuan Mi, penguasa kuil Wuxiang. Saya terutama mencari leluhur darah dari sekte darah Anda saat ini. Anda bukan lawan saya. Saya tidak ingin membunuh Anda, jadi biarkan leluhur darah keluar dan melawan saya. Melihat orang-orang yang sangat gugup di sekitar, Yuan Mi berkata tanpa ekspresi, dia sama sekali tidak tertarik dengan semut-semut ini. Tidak ada yang menjawab, tetapi setelah suara Yuan Mi jatuh, seseorang telah pergi untuk memberi tahu leluhur darah. Faktanya, meskipun kultifasi leluhur darah tidak diinformasikan, dia masih bisa merasakan nafas takdir, tetapi leluhur darah sedikit pemalu. Setelah melihatnya membunuh sembilan permaisuri dengan kekuatannya sendiri, leluhur darah menjadi tidak percaya diri. Dia takut Yuan Mi akan bunuh diri dengan cara yang sama. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana tuanmu? Pada saat ini, suara keras terdengar di kehampaan, dan bertanya dengan waspada. Leluhur darah yang berbicara, tetapi dia tidak muncul, jelas dia takut diperhitungkan. Tuanku tidak datang, aku datang sendiri. Kenapa? Aku sudah datang ke sekte darah, ini wilayahmu, apakah kamu masih ingin menjadi kura-kura? Dengan tangan di belakang, Yuan Mi mengejek, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Seekor kura-kura dengan kepala menyusut. Kamu apa? Beraninya kamu menertawakanku? Diprovokasi, leluhur darah mendengus dingin dan muncul langsung. Tapi yang muncul saat ini bukanlah leluhur darah, melainkan kabut darah, dan kemudian di bawah kesaksian Yuan Mi, kabut darah memadat secara luar biasa menjadi seseorang, dan itu adalah leluhur darah. Kamu sangat berani, kamu berani datang ke sekte darahku sendirian, kupikir kamu lelah hidup. Melihat Yuan Mi dengan mata tajam, leluhur darah berkata dengan kebencian, mata yang memandangnya penuh dengan niat membunuh yang kuat, yang membuat bulu kuduk berdiri. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, maka aku lelah bekerja, dan aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan. Melihat leluhur darah dengan acuh tak acuh, Yuan Mi mencibir, dan tidak menganggapnya serius dalam kata-katanya. Di wilayah saya, jika saya tidak yakin untuk membunuh Anda, saya tidak perlu dipusingkan, tetapi saya benar-benar ingin tahu mengapa Anda datang ke sekte darah saya. Tidak terburu-buru untuk membunuh, leluhur darah itu bertanya dengan tenang, ingin mengetahui tujuan sebenarnya. Bunuh kamu, kata Yuan Mi dengan cibiran kejam. Nada yang sangat besar, tanpa lufan, kamu adalah gug-gug di mataku. Kamu berani memprovokasi saya. Saya pikir kamu sedang mencari kematian. Sambil berbicara, leluhur darah mengorbankan pedang berdarah, siap untuk membunuh, untuk mencegah masalah di masa depan. Titik, dia tahu bahwa kekuatan nuklir yang kuat ada di tangan Yuan Mi. Jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, dia mungkin masih mendapatkan kekuatan nuklir yang kuat. Kemudian kekuatannya akan meroket, dan inilah yang paling dinantikan oleh leluhur darah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu dan aku. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, Yuan Mi mengorbankan Chaos Supreme Treasure Heavenly Spirit Bell, dan melemparkannya ke arahnya tanpa sadar, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Huh, melihat Yuan Mi dengan jijik, jika dia tidak percaya diri dalam berurusan dengan leluhur darah lufan, dia masih memiliki kepercayaan penuh dalam berurusan dengan Yuan Mi dan percaya pada kemampuannya. Keduanya menahan nafas amarah, dan ketika kata-kata itu jatuh, mereka langsung bergumul bersama, dan segera berpusat di tempat mereka bertarung. Terbentuklah area pembatasan kehidupan dalam radius 1 km, setiap master yang mendekati area ini akan menghadapi ancaman pembunuhan. Tidak hanya itu, kecepatan Yuan Mi dan Suezu sangat cepat, sehingga mereka hanya dapat melihat dua pita cahaya yang mengalir dengan cepat, dan mereka tidak dapat melihat yang lainnya. Basis kultifasi leluhur darah jauh lebih kuat daripada Dewa Utama biasa, sementara Yuan Mi saat ini berada di tingkat kuasi Dewa Utama, jadi keduanya berjauhan dalam hal basis kultifasi, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, dilihat dari adegan pertarungan, darah leluhur membentuk penindasan mutlak terhadap Yuan Mi, dan dia sangat disiksa sehingga dia tidak bisa bernapas sama sekali. Meski begitu, leluhur darah mengetahui kemampuan Yuan Mi, jadi meskipun dia mengalahkannya dengan kekuatan absolut, dia tidak berani santai, karena begitu Yuan Mi menggunakan teknik tembus pandang, situasi di lapangan akan segera berubah drastis. Selain itu, Yuan Mi tidak pernah menggunakan gaya nuklir kuat yang menempati urutan pertama di antara empat gaya dasar, yang paling ditakuti oleh leluhur darah. Dalam duel gila itu, keduanya bertarung memperebutkan setengah batang dupa. Di bawah pengaruh kekuatan absolut, Yuan Mi mencoba yang terbaik untuk mempertahankan situasi yang tak terkalahkan, dan jatuh ke dalam bahaya berkali-kali. Sekarang dia mulai menyadari bahwa untungnya, dia berdiskusi dengan Lu Fan sebelum dia datang ke sini, kalau tidak dia akan tertipu oleh serangan gila leluhur darah. Saya ingin melawan leluhur darah untuk mendapatkan pengalaman praktis, tetapi serangan gilanya memberi banyak tekanan pada Yuan Mi, dan dia bahkan sedikit kewalahan. Tidak berani menunda-nunda, Yuan Mi memutuskan untuk serius dalam pertempuran sengit, dan langsung melemparkan teknik tembus pandang, menghilang begitu saja. Leluhur darah kehilangan target serangannya dalam sekejap dan menjadi sangat bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Anda harus tahu bahwa sembilan kaisar dibunuh secara paksa dalam situasi ini. Yuan Mi, Apa yang kamu mampu lakukan? Jika kita punya nyali, kita akan bertarung secara terbuka. Memegang pedang berdarah dan melihat sekeliling dengan waspada, leluhur darah berkata dengan ekspresi ganas dan tingkat kegugupan yang tinggi. Tidakkah menurutmu itu konyol, yang lemah memakan yang kuat dan yang kuat dihormati. Ini hanya aturan kelangsungan hidup alam semesta changlan. Selain itu, tiga dewa utama dari sekte darah pergi ke Kuil Wuxiang kami untuk membunuh mereka secara langsung, dan membantai Kuil Wuxiang saya. Bukankah itu disebut keterampilan? Suara keras Yuan Mi terdengar di sekelilingnya, sangat tidak dapat diprediksi sehingga tidak mungkin untuk menentukan lokasi tepatnya. Titik, awalnya ingin membangkitkan amarah di hati Yuan Mi dan membuatnya kehilangan rasa proporsional, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan tertipu sama sekali. Dalam keputus asaan, Suezu bergoyang dan berubah menjadi kabut darah, mencoba menghadapi serangan Yuan Mi dengan postur ini. Tidak ada gunanya, kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku hari ini. Yuan Mi berkata dengan dingin sambil menatap leluhur darah yang telah berubah menjadi kabut darah dengan kejam. Suara gemetar itu sepertinya berasal dari neraka sembilan ketenangan, membuat rambut seseorang berdiri. Yuan Mi ingin membunuh leluhur darah dengan kekuatan nuklir yang kuat, tetapi sebatang dupa segera lewat, dan leluhur darah masih penuh dengan kekuatan tempur. Dia mulai menyadari bahwa kultifasinya masih sedikit terlalu rendah, dan terlalu sulit untuk membunuhnya, seorang master top yang kultifasinya jauh melampaui dewa utama, dengan kultifasinya sebagai dewa kuasi master. Oleh karena itu, setelah menimbang berulang kali, Yuan Mi akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan nuklir yang kuat untuk mengakhiri hidupnya, untuk menghindari masalah di masa depan. Inti dari gaya nuklir yang kuat adalah visi nuklir, bahkan sekuat Lufan dapat dibunuh, jadi dia sangat yakin bahwa itu akan digunakan pada leluhur darah sekarang. Lagi pula, ketika dia menghadapi Lufan sebelumnya, Yuan Mi terus menyembunyikannya dan tidak mencoba yang terbaik. Saat ini, saat menghadapi Blut Ancestor, dia tidak perlu khawatir, dia bisa langsung membunuh si pembunuh tanpa memikirkan akibatnya sama sekali. Yuan Mi diam-diam datang di belakang leluhur darah, melepaskan kekuatan nuklir yang kuat sebelum dia menyadarinya, dan membunuhnya secara brutal. Ketika kekuatan nuklir kuat yang menakutkan secara tidak hati-hati menghancurkan leluhur darah, leluhur darah yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi telah dipukul, tiba-tiba, kabut darah meledak dengan keras, dan kemudian runtuh ke dalam lubang hitam dengan gila-gilaan, sampai menghilang, dan semuanya kembali ke kehampaan. Seluruh proses pembunuhan hanya membutuhkan satu tarikan napas, dan seorang master sekuat leluhur darah mati secara tragis di tempat tanpa ada yang menyadarinya, dimusnahkan, bahkan tidak ada satu tulang pun yang tertinggal. Leluhur darah dan para murid yang menonton semuanya terpana oleh pemandangan di depan mereka, mereka berdiri di sana dengan tercengang, tidak mengerti apa yang terjadi, apalagi bagaimana leluhur darah dibunuh. Kekuatan kultifasi Yuan Mi jauh melebihi pemahaman mereka, jadi pada premis bahwa leluhur darah terbunuh saat ini, semua orang berdiri di sana dengan panik, takut Yuan Mi akan membunuh mereka dan membuat mereka semua mati. Leluhur darah sudah mati, kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku tidak akan membunuhmu, tapi mulai hari ini, leluhur darah akan lenyap, dan kalian semua harus pergi dari sini, kata Yuan Mi dengan suara dingin sambil memberikan jalan keluar kepada murid-murid ini, untuk menghindari masalah di masa depan. Mereka telah melihat kekuatan Yuan Mi, dan sekarang mereka tahu bahwa ada jalan keluar, mereka tidak berani ragu, dan segera melarikan diri kekejauhan dengan nyawa mereka, dan berpencar seperti burung dan binatang buas. Segera, sekte darah besar itu kosong, dan semua orang pergi dari sini. Setelah semua murid sekte darah pergi, Yuan Mi berdiri di udara, melirik sekte darah yang sunyi tanpa ekspresi, dan langsung menyerang dengan kekuatan nuklir yang kuat. Boom, boom, dalam sekejap, di bawah serangan mengerikan dari kekuatan nuklir yang kuat, sekte darah besar meledak, dan magma panas meluncur keluar dari tanah dengan panik, menelan tempat ini secara langsung, seperti neraka sembilan neter. Sejak saat itu, sekte darah tidak akan ada lagi. Setelah benar-benar menghancurkan sekte darah, Yuan Mi langsung kembali ke kuil wuxi yang seperti kata pepatah, membunuh sembilan kaisar dan leluhur darah, dia tidak perlu lagi membuktikan dirinya. Melihat Yuan Mi kembali dengan tergesa-gesa, meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi instingnya memberitahu Lu Fan bahwa Yuan Mi pasti telah melakukan sesuatu. Sebelum dia dapat mengambil inisiatif untuk bertanya, Yuan Mi mendatanginya dan melaporkan, Tuan, saya pergi ke sekte darah, membunuh patriark darah, dan kemudian memecat para murid sekte darah. Oh, melihat Yuan Mi tanpa diduga, Lu Fan menatapnya dengan Heran, titik, apakah kamu benar-benar membunuh leluhur darah? Lu Fan bertanya dengan serius, menatapnya dengan saksama. Yah, itu benar sekali. Aku membunuhnya dengan kekuatan nuklir yang kuat, dan kemudian membiarkan semua murid sekte darah pergi, dan menghancurkan sekte darah. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi sekte darah di dunia ini. Mengangguk dengan sungguh-sungguh, Yuan Mi bersumpah. Huo, orang yang ingin kubunuh berulang kali tidak berharap mati di tanganmu, tidak apa-apa. Keluhan antara Kuil Wuxiang dan sekte darah telah musnah. Dengan desahan lega, Lu Fan berkata dengan emosi, Yah, kami akhirnya memusnahkan sekte darah, yang merupakan masalah besar di hati kami. Melihat ke mata Lu Fan, Yuan Mi berkata dengan gembira, ini adalah prestasi yang dicapai oleh tangannya. Bingung, Yuan Mi terus bertanya, Tuan, apakah menurut Anda seseorang akan datang untuk merebut tenaga nuklir saya yang kuat? Lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Melihat Lu Fan dengan sangat serius, Yuan Mi bertanya dengan hati-hati. Melihat Yuan Mi secara langsung, Lu Fan berkata dengan serius kultivasi Anda saat ini masih pada tingkat dewasemu, jadi masih ada banyak ruang untuk perbaikan bagi Anda. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda dapat secara paksa membunuh para ahli seperti sembilan kaisar dan leluhur darah. Setelah tingkat kultivasi Anda menembus ke tingkat dewa master, saya khawatir tidak banyak orang yang dapat mengancam Anda saat itu. Maksud Lu Fan jelas, dia berharap Yuan Mi akan terus berlatih dan bekerja keras untuk meningkatkan basis kultivasinya. Titik, saya tahu guru, saya akan terus berlatih dalam pengasingan. Saleh seperti biasa, Yuan Mi selalu rendah hati di depan Lu Fan, karena dia tahu jarak antara dirinya dan dia, bahkan jika dia memiliki tenaga nuklir yang kuat, dia bukanlah lawannya. Setelah retret Yuan Ming, Lu Fan juga mengabdikan dirinya untuk mempelajari hukum kehidupan dan kekuasaan, di antara lima hukum, dia memahami waktu, ruang dan kematian, tetapi dia tidak memahami dua hukum utama kehidupan dan kekuasaan. Oleh karena itu, sebelum kembali ke dunia Titan, dia berharap dapat membuat terobosan dan berusaha untuk meningkatkan kultivasi dan alamnya ke tingkat yang lebih tinggi. Berita tentang sekte darah dihancurkan dan leluhur darah dibunuh dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta Changlan, dan nama Yuan Mi semakin bergema, tetapi yang berbeda dari sebelumnya adalah tidak ada yang datang ke Kuil Wuxiang untuk membuat masalah lagi, dan tidak ada yang berani menggunakan gagasan gaya nuklir kuat lagi. Sampai batas tertentu, semua orang pada umumnya setuju bahwa Yuan Mi memperoleh kekuatan nuklir yang kuat, lagi pula, dia sendirian membunuh sembilan kaisar, dan membunuh sekte darah dan leluhur darah, yang sepenuhnya menunjukkan kemampuannya. Dalam keadaan seperti itu, jika masih ada orang yang tidak membuka mata untuk menemukan Yuan Mi untuk mencari tenaga nuklir yang kuat, sama saja dengan mencari kematian, atau hanya ada jalan buntu, karena Yuan Mi telah membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi tenaga nuklir yang kuat. Waktunya seperti ini, dan batas waktu 10.000 tahun semakin dekat. Menurut rencana Lu Fan, begitu lubang cacing dibuka kembali, dia akan kembali ke alam semesta Titan tanpa ragu. Dia tidak bertemu satu sama lain selama 10.000 tahun, dan dia benar-benar khawatir tentang Bai Ruxue, Tianfei, Feng Yuei dan yang lainnya, takut kecelakaan akan menimpa mereka. Hari demi hari, melihat batas waktu 10.000 tahun kurang dari 100 tahun, burung Phoenix keluar lagi dari kuil Wuxiang. Tuan, apa yang kamu lakukan di sini? Yuan Mi bertanya seolah-olah sedang menghadapi musuh. Lagipula, dia telah membunuh Lu Fan untuk memperkuat tenaga nuklir di rawan raka. Meskipun Lu Fan dibebaskan pada akhirnya, Yuan Mi masih cukup waspada terhadapnya di dalam hatinya dan tidak terlalu menyayanginya. Jika aku tidak salah, dia di sini untuk meminta kematian. Lu Fan berkata dengan acuh tak acuh, melihat keluar dengan tangan di belakang. Kematian, yah, bukankah dia memiliki tubuh yang abadi? Tidak ada yang bisa membahayakan hidupnya selama bertahun-tahun, dan kekuatan nuklirmu yang kuat adalah serangan paling kuat yang diketahui sejauh ini, jadi dia seharusnya ingin belajar darimu dan merasakan kekuatan gaya nuklir yang kuat. Lu Fan berbicara dengan fasi, seolah-olah dia sudah menebak tujuan sebenarnya dari kedatangan Phoenix ke sini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya melawannya? Yuan Mi tidak dapat mengambil keputusan, jadi dia mencari pendapat Lu Fan dan ingin tahu apa yang dia pikirkan. Bertarung. Kenapa kamu tidak bertarung? Kamu di sini. Jika kamu tidak bertarung, dia pasti tidak akan melepaskannya. Lebih penting lagi, itu akan sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatanmu dan meningkatkan pengalaman bertarungmu yang sebenarnya. Tanpa memikirkannya, Lu Fan setuju, karena menurutnya, ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan pengalaman tempur yang sebenarnya dan tidak boleh dilewatkan. Tapi kamu juga tahu serangan kekuatan nuklir yang kuat, bagaimana jika Phoenix terbunuh? Yuan Mi berbisik, menatap Lu Fan dengan cemas. Sebagai penguasa gaya nuklir kuat, tidak ada yang tahu kekuatan gaya nuklir kuat lebih baik dari Yuan Mi. Ini benar-benar membunuh orang tanpa berkedip. Bahkan jika Phoenix memiliki tubuh abadi, ada risiko besar. Aku telah bertarung melawan Phoenix beberapa kali. Aku mencoba yang terbaik dan tidak bisa mengancamnya. Itu tidak berarti kamu tidak mampu membunuhnya. Aku hanya berpikir akan sangat sulit bagimu untuk membunuhnya. Tentu saja, tidak apa-apa jika kamu benar-benar membunuhnya. Lagi pula, dia datang untuk mati sendiri. Lu Fan berkata dengan acu tak acu, masih cenderung berpikir bahwa gaya nuklir yang kuat tidak dapat mengancam Phoenix. Tentu saja, ini hanya tebakannya, pendapatnya sendiri, dan dia tidak berani mengatakan situasi spesifiknya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Fan, Yuan Mi merasa lega, menganggup dengan tenang dan berkata huhu, Aku tahu apa yang harus dilakukan, Tuan, lepaskan pertarungan, sama seperti aku juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membiarkan mereka yang masih berpikir tentang kekuatan nuklir yang kuat melihat kemampuanku. Selanjutnya, Lu Fan dan Yuan Mi keluar langsung berdampingan. Titik, kami bertemu lagi setelah bertahun-tahun, ketika Lu Fan dan Phoenix saling memandang, karena insiden pembunuhan sebelumnya, ekspresi wajah Phoenix sangat memalukan, dan dia tidak tahu bagaimana menyapa Lu Fan. Phoenix Senior, kita bertemu lagi. Lu Fan Yun berkata dengan tenang, menatap Phoenix dengan tenang. Haha, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, dan aku merasa kultifasimu telah membuat terobosan besar lagi. Sambil menyeringai keras pada dirinya sendiri, Phoenix berkata dengan canggung. Itu tidak sebaik milikmu, Senior. Kamu memiliki tubuh abadi, dan tidak peduli seberapa besar terobosan yang aku miliki dalam kultifasiku, aku masih tidak dapat mengancamu. Ngomong-ngomong, Senior, kamu keluar dari kuil wuxiangku lagi demi tenaga nuklir yang kuat, kan? Lu Fan sengaja menggoda, yang bisa dianggap sebagai ejekan Phoenix. Ahem, gaya nuklir kuat telah menemukan rumah yang baik. Fakta telah membuktikan bahwa saya seharusnya tidak menyerang Anda saat itu, dan bertahun-tahun telah berlalu, jadi saya tentu saja tidak akan memikirkan gaya nuklir kuat lagi. Tetapi saya mendengar bahwa leluhur darah dibunuh oleh gaya nuklir kuat. Jadi jika memungkinkan, saya ingin belajar darinya dan membiarkan saya merasakan kekuatan gaya nuklir kuat. Apakah itu suatu kehormatan? Phoenix menatap Yuanmi, berharap mendapat jawaban tegas. Merupakan kehormatan bagi saya untuk diajari oleh para senior. Tapi saya belum sepenuhnya menyempurnakan gaya nuklir yang kuat, dan saya khawatir saya tidak akan dapat menghentikannya begitu saya bergerak. Jadi melihat Phoenix dengan tenang, Yuanmi bermain dengan seleranya. Setelah mengikuti sisi Lu Fan selama bertahun-tahun ini, seluruh temperamennya telah mengalami perubahan besar. Gunung itu runtuh di hadapannya tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Bahkan jika dia berkomunikasi dengan Master Tingkat Phoenix, dia menyusun strategi tanpa demam panggung. Haha, aku mengerti maksudmu, tidak apa-apa, jika aku bisa mati di bawah kekuatan nuklirmu yang kuat, aku akan mengakuinya. Dia melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh, dan Phoenix berkata dengan santai. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan nuklir itu, tidak mungkin untuk mengancamnya. Dia masih memiliki kepercayaan diri ini. Jika itu masalahnya, senior harus berhati-hati lain kali. Sambil menyeringai, Yuanmi mendapatkan kembali energinya, lagi pula, dia tidak melakukan apa-apa sejak dia membunuh leluhur darah selama bertahun-tahun. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk melawan kekuatan besar, dia telah membangkitkan semangat kompetitifnya, dan dia ingin tahu apakah kekuatan nuklir yang kuat tidak dapat membunuh Phoenix. Kamu memukul dengan tangan dan kakimu, jangan sopan. Tampaknya takut akan belas kasihan Yuanmi, desak Phoenix sebelum melakukannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, Yuanmi tersenyum kejam, tapi tidak menjawab. Saat berikutnya, Yuanmi berinisiatif untuk bergegas, ingin menguji kedalamannya. Mengetahui bahwa kultivasi Phoenix sangat menakutkan, Yuanmi tidak berani menyembunyikannya saat berhadapan dengannya, dan langsung menggunakan teknik tembus pandang untuk menyembunyikan dirinya tanpa terlihat. Huh, dia telah mendengar bahwa Yuanmi telah membunuh sembilan kaisar dengan tembus pandang. Phoenix tidak menganggapnya serius pada saat itu, berpikir bahwa tidak peduli seberapa pintar teknik tembus pandang itu, tidak mungkin untuk tidak terlihat dalam arti sebenarnya. Namun, setelah melihat operasi tembus pandang Yuanmi, wajahnya mulai terlihat serius, karena dia ngeri menemukan bahwa tidak peduli seberapa hati-hati dia, dia tidak dapat menemukan keberadaan Yuanmi bahkan ketika dia menghilang, apalagi menunjukkan dengan tepat lokasi spesifiknya. Tes-tes, aku benar-benar tidak menyadari bahwa tembus pandangmu begitu kuat, aku tidak dapat menemukan keberadaanmu sama sekali. Ini menarik, sangat menarik, melihat sekeliling dengan takjub, Phoenix menyeringai, dan minatnya juga muncul. Keciut, bang-bang, selain itu, Yuanmi melihat kesempatan setelah tidak terlihat, dan langsung melemparkan Phoenix ke kepala dengan harta kekacauan, lonceng langit, untuk memberinya pukulan. Namun, Phoenix tidak sebanding dengan sembilan kaisar dan leluhur darah, bahkan jika dia diserang secara tidak terduga, dia dapat dengan mudah memblokir serangan lonceng surgawi, membuat dirinya tak terkalahkan. Hei, kecepatan reaksi yang sangat cepat. Setelah serangan Tianling Bell dengan mudah dihilangkan, Yuanmi menjadi pucat karena terkejut, merasa terkejut dari lubuk hatinya, tetapi dia tidak diam, dan saat berikutnya dia menampilkan serangan jiwa dari Sol Orb, mencoba yang terbaik untuk membuat Phoenix merasakan ancaman kematian. Ah, bahkan jika itu sekuat burung Phoenix, ia tidak tahan ketika diserang oleh jiwa, dan ia menjerit menusuk hati, dan itu sangat menyakitkan. Dapatkan kekuasaan dan jangan memaafkan orang lain. Yuanmi tampaknya telah memanfaatkan kesempatan itu, dan pada saat serangan jiwa berhasil, dia tidak ragu untuk menggunakan gaya nuklir kuat, mencoba menggunakan gaya nuklir kuat untuk membuatnya merasa terancam. Buat atau hancurkan, jika kekuatan nuklir yang kuat dapat mengancam Phoenix, ada peluang untuk membunuhnya. Jika tidak, Phoenix memiliki tubuh yang abadi dan tidak ada solusi. Tidak ada yang dapat membuatnya merasakan ancaman kematian. Hush! Gaya nuklir kuat yang mengerikan itu tepat mengenai tubuh Phoenix di bawah kendali Yuanmi, dan tiba-tiba visi nuklir yang mengerikan itu meledak di tubuhnya. 1420 Puluh 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 Puluh